Spirit Faisal Season 21, Undangan Para Bangsawan Bahkan seorang ahli seperti Gu Qing, yang telah masuk 300 teratas dari daftar ratusan pagoda, telah mati di tangan Feng Fei Yun. Ini benar-benar di luar harapan semua orang. Jenius yang menentang surga bisa membunuh orang dua tingkat lebih tinggi, tetapi Gu Qing adalah pangkalan dewa puncak dengan delapan niat ilahi. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan pembudidaya pangkalan dewa puncak biasa. Bahkan seorang jenius yang menentang surga tidak akan bisa membunuh Gu Qing di pangkalan dewa perantara. Putra iblis jahat benar-benar tidak bisa diadili dengan akal sehat. Meskipun Feng Fei Yun telah mengumumkan bahwa dantiannya telah hancur dan bahwa dia telah kehilangan semua kultifasinya, tidak ada yang berani dengan gegabuh bergerak melawannya. Murong Zuo, Gu Lian Q, dan Luo Sik Xiong ketakutan dan tidak bisa kabur tepat waktu. Mereka tidak lagi berani menentang Feng Fei Yun. Bajingan ini sama sekali bukan manusia. Tidak ada yang bisa membunuhnya, ini adalah satu-satunya pikiran di benak mereka saat ini. Yang Nobel Feng, ini adalah obat roh dari Tuan Muda Kita. Seorang prajurit lapis baja dengan pedang di pinggangnya menempatkan kotak pil peringkat kedua di depan Feng Fei Yun. Di dalamnya ada pil alam seukuran buah lengkeng. Setelah membuka kotaknya sedikit, orang bisa mencium aroma pil di dalamnya. Pil peringkat kedua sangat sulit dibeli bahkan dengan seribu keping emas. Feng Fei Yun tidak mengambil kotak pil dan malah bertanya, siapa Tuan Mudamu? Putra tertua Markis Harimau Surgawi, Li Feng Sian. Prajurit lapis baja itu tersenyum sopan dengan penampilan yang sangat ramah. Ini adalah Li Feng Sian yang melempar cabang zaitun ke Feng Fei Yun. Apakah itu kekuatan dan potensi Feng Fei Yun sendiri, atau wanita jahat di belakang Feng Fei Yun, dia adalah seseorang yang layak untuk direkrut. Paling tidak, semua orang mengira pendukung Feng Fei Yun adalah wanita jahat. Markis Harimau Surgawi juga merupakan salah satu dari 18 Markuise Surgawi dari dinasti Jin yang saleh dan memiliki jutaan tentara di tangannya. Li Feng Sian adalah putra tertua dari Markis Harimau Surgawi, dan bakatnya sendiri telah mencapai tingkat yang menantang surga. Dia telah masuk seratus teratas dari daftar ratusan pagoda dan pasti akan menjadi penerus Markis Harimau Surgawi di masa depan. Apakah itu dalam hal status atau otoritas? Murong Zuo, yang juga merupakan putra seorang Markis Surgawi, tidak bisa dibandingkan dengannya. Setiap Markis Surgawi memiliki banyak istri dan selir dan banyak anak. Lagi pula, Murong Zuo bukanlah putra yang paling menonjol dari Markis Gemetar Surgawi. Secara alami, status dan kekuatan yang bisa dia mobilisasi jauh lebih rendah dari Li Feng Sian. Kata-kata dan tindakan Li Feng Sian sangat hati-hati dan mewakili seluruh mansion Markis Harimau. Feng Fei Yun melirik sedikit ke arah seorang pria yang berdiri di platform penglihatan yang jauh. Pria itu juga menganggup dan tersenyum padanya. Setelah hening sejenak, dia berkata, Bantu saya berterima kasih kepada Markis kecil atas kebaikannya, tetapi saya telah kehilangan semua kultivasi saya dan saya tidak berbeda dari orang cacat. Saya benar-benar tidak ingin menyianyiakan ramuan ini. Haha, Tuan Muda Feng terlalu sopan. Markis muda berkata bahwa flower pill kelas 2 ini hanyalah hadiah kecil untuk Tuan Muda Feng. Dia berharap Tuan Muda Feng tidak terlalu memikirkannya. Hadiah antar teman hanyalah niat baik, bukan kekayaan atau keuntungan, kata prajurit lapis baja itu sambil tersenyum. Mayoritas anak-anak dari klan besar sangat halus dan sopan. Mereka jelas tidak seperti anak-anak orang kaya baru yang tidak memiliki etiket dan kultivasi. Paling tidak, mereka harus bertindak seperti ini di permukaan. Tentu saja, ada juga anak-anak dari klan besar yang bertindak sembrono, tapi mereka minoritas. Pada akhirnya, mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Secara relatif, reputasi lebih penting daripada apapun bagi mereka. Karena sudah begini, akan sia-sia jika tidak menerimanya. Kalau begitu tolong berterima kasih pada Markis kecil untukku. Feng Feiyun menerima flower pill kelas 2, tapi dia tidak memakannya. Sebaliknya, dia menyimpannya di saku dadanya. Prajurit lapis baja itu menyelesaikan tugasnya dan pergi sambil tersenyum. Tuan Muda Feng, ini adalah kalamus berusia 800 tahun yang diberikan oleh pangeran kami. Meskipun belum mencapai tingkat rumput roh, tidak jauh darinya. Ini sangat membantu dalam memulihkan energi darah para pembudidaya. Tuan Muda Feng telah bertarung dalam banyak pertempuran dan kehilangan banyak darah, jadi itu pasti akan sangat membantu. Seorang pria setinggi sekitar 2,5 meter dengan syal putih tebal melilit kepalanya dan jubah panjang menutupi bahunya perlahan berjalan sambil memegang kalamus 8 daun yang memancarkan kecemerlangan ungu. Kalamus berusia 800 tahun sangat dekat dengan tingkat rumput roh. Itu pasti tidak sesederhana memulihkan energi darah. Itu bisa dianggap setengah rumput roh, dan orang biasa bisa memperpanjang umur mereka 30 tahun setelah mengkonsumsinya. Setelah seorang kultifator mengkonsumsinya, itu bisa memperbaiki fisik mereka dan menenangkan meridian mereka. Untuk kultifator basis dewa pencapaian besar, itu bahkan bisa membantu mereka membuka 7 atau 8 meridian. Siapa pangeranmu? Feng Feiyun secara alami tidak dapat menerima hadiah yang begitu berharga dengan mudah. Pangeran Dasi ketiga Dasi adalah salah satu negara kecil di sekitar dinasti Jin. Meski kecil, ini hanya relatif terhadap dinasti. Yang benar adalah Dasi memiliki populasi 300 juta dan membentang lebih dari 10 ribu mil. Sebagai pangeran Dasi, dia jelas merupakan eksistensi dengan otoritas besar. Yang benar adalah bahwa para pangeran dan putri dari negara-negara kecil di bawah dinasti Jin yang sale akan pergi ke dinasti Jin yang sale untuk menemukan sekte yang kuat untuk dipelajari. Di satu sisi, mereka bisa mendapatkan metode kultifasi yang lebih baik. Di sisi lain, mereka bisa berteman dengan tokoh-tokoh generasi muda yang berpengaruh. Ah, saya telah kehilangan semua kultifasi saya, kata Feng Feiyun. Pangeran kami mengatakan bahwa bangsawan muda Feng telah kehilangan semua kultifasi Anda. Jika Anda tidak punya tempat lain untuk pergi, Anda dapat datang ke Dasi dan kami pasti akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Namun, kami berharap bangsawan muda Feng akan menerima ini kalamus apapun yang terjadi. Pria yang mengenakan kain kabung tersenyum dan berkata, Sangat baik, Feng Feiyun tersenyum tak berdaya dan hanya bisa menerima kalamus berusia 800 tahun ini. Feng bangsawan muda, sebuah suara aneh tiba-tiba muncul di sebelah telinga Feng Feiyun, menyebabkan dia melompat ketakutan. Suara ini tajam dan terdengar seperti pria atau wanita pada saat bersamaan, menyebabkan rambut Feng Feiyun berdiri tegak. Itu adalah petugas Yu, yang mengenakan jubah merpati hijau. Kasim tua ini tiba-tiba muncul di belakang Feng Feiyun seperti hantu, dan tubuhnya memancarkan aura dingin. Ini, senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Feng Feiyun terus merasa bahwa mata Kasim tua ini diam-diam melirik tubuhnya, menyebabkan Feng Feiyun secara naluriah menutupi pakaiannya. Kasim tua ini tidak mungkin memiliki kebiasaan buruk, kan? Kaka, petugas Yu tertawa sinis dan berkata, Jade Willow Bing. Sialan, penyakit Jade Willow. Feng Feiyun buru-buru mundur dua langkah. Sial, ini penyakit kelamin. Itu Jade Willow Bing. Petugas Yu masih tersenyum sambil menatap Feng Feiyun, terutama pada dantian Feng Feiyun. Namun, Feng Feiyun merasa bahwa dia sedang melihat selangkangannya. Petugas Yu, jangan bilang kamu juga di sini untuk mengantarkan obat. Feng Feiyun mundur dua langkah lagi dan merapatkan pahanya. Petugas Yu mengambil dua langkah ke depan, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Putri kami ingin mengundang bangsawan muda Feng dalam perjalanan perahu ke Danau Selatan untuk mengagumi teratai. Putri yang mana? Feng Feiyun bertanya. Putri Kaisar Jin saat ini, Putri Luofu. Petugas Yu menjawab. Ekspresi Feng Feiyun sedikit berubah. Jika itu adalah seorang putri dari negara kecil, mengundangnya dalam perjalanan perahu mungkin untuk mengikatnya dan berteman dengannya. Namun, identitas seperti apa Putri Luofu itu? Belum lagi Feng Feiyun, bahkan Master Sekte dari Sekte Abadi mungkin tidak memenuhi syarat untuk duduk di level yang sama dengannya. Haha, aku hanya orang biasa sedangkan tubuh Putri Luofu tak ternilai harganya. Aku benar-benar takut dan tidak berani bepergian dengan Sang Putri. Selamat tinggal, selamat tinggal. Feng Feiyun dengan cepat berbalik untuk pergi. Seorang bangsawan setingkat Putri Luofu bukanlah seseorang yang bisa dia sentuh saat ini. Pengawalnya sudah berada di pangkalan Dewa Pencapaian Besar, dan kultivasi kasim tua itu bahkan lebih tak terduga. Jika dia terlibat dengannya, maka kecerobohan sekecil apapun akan menghasilkan kutukan abadi. Putri, orang ini memang sangat pintar, pasti licin. Petugas Yu kembali ke belakang Sang Putri dengan senyum sinis di wajahnya. Biarkan dia. Putri Luofu dengan lembut berkata dengan suara manis yang memberi orang lain fantasi tak berujung, setelah keributan besar, penguasa menarawan siang mungkin tidak bisa duduk diam lagi. Jika Putra Iblis benar-benar utusan wanita jahat, maka Tower Lord pasti akan datang mencarinya. Putri, apa maksudmu? Petugas Yu secara alami tahu apa yang dipikirkan Sang Putri, tetapi dia sama sekali tidak bisa mengatakan jawabannya, jadi dia bertanya dengan nada hormat. Setidaknya ini adalah sesuatu yang harus diketahui oleh seorang pelayan. Tunggu sampai dia lulus uji coba ini, maka aku sendiri yang akan mencarinya. Mata indah Putri Luofu sangat dalam. Pada saat ini, bahkan seekor rubah tua seperti petugas Yu tidak dapat menebak apa yang dia pikirkan. Bab 202. Dia tiba di siang hari dan kembali saat matahari terbenam. Di malam hari, langit diwarnai merah karena matahari terbenam, memantulkan riak merah di permukaan danau. Feng Fei Yun menyeberangi danau dan hutan bambu, kembali ke gua. Dia membuka formasi dan masuk. Desir. Dia menjentikan jarinya dan cahaya berubah menjadi first dark origin flame, menyalakan lampu minyak. Lampu itu sekecil kacang, dan cahaya redupnya menerangi ruang di dalam gua dengan samar. Ada tempat tidur batu, meja batu, dan empat kursi batu. Tidak ada yang lain. Seseorang yang kurus sedang berbaring di ranjang batu yang dingin. Dia mengenakan pakaian biasa dan memiliki wajah pucat. Seolah-olah dia mendengar suara itu, dia perlahan membuka matanya, menunjukkan sedikit kegembiraan, dan berkata, kamu akhirnya hidup kembali. Suaranya lemah seperti nyamuk. Kamu akhirnya kembali hidup-hidup. Suara Feng Feiyun juga sangat lemah, seolah tersangkut di tenggorokannya. Orang yang berbaring di ranjang batu adalah Murongta. Untuk membantu Feng Feiyun menerobos, dia menggunakan 2 kg darah untuk ditukar dengan Lingzi berusia 2.000 tahun. Feng Feiyun tidak punya teman sebelumnya, tapi dia sudah menganggap Murongta sebagai teman pertamanya. Haha, Murongta tertawa dengan suara rendah. Saat dia tertawa, tawanya tersangkut di tenggorokannya. Dia mengecilkan tubuhnya yang sudah kurus dan lemah, merasa sedikit kedinginan. Seseorang yang kehilangan terlalu banyak darah akan merasa kedinginan, seperti Feng Feiyun saat ini. Feng Feiyun mengeluarkan kalamusrut yang berusia 800 tahun. Itu adalah hadiah dari Pangeran Ketiga Dasi. Itu memiliki efek luar biasa pada orang yang kehilangan terlalu banyak darah. Feng Feiyun menanam salah satu kalamusrut dan dengan hati-hati memasukkannya ke Murongta. Kemudian dia meletakkan 7 sisanya di samping bantal Murongta. Efek obat dari akar kalamus yang berumur 800 tahun terlalu kuat. Makan satu buah setiap hari, dan setelah 8 hari, tubuhmu pasti akan pulih. Mata Murongta gelap dan cerah. Mungkin karena matanya cerah sejak awal, atau mungkin karena dia telah mengambil sepotong rumput kalamus, tubuhnya juga memiliki kekuatan. Dia berkata, Terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Feng Feiyun diam-diam duduk di tepi ranjang batu, menggigit bibirnya dengan rat. Dia membalikkan tubuhnya ke samping dan diam-diam mencubit posisi dantiannya dengan satu tangan. Setelah menunggu selama setengah jam, ketika wajah Murongta kembali berwarna, Feng Feiyun mengeluarkan pil Wu Hua tingkat 2 dan memberikannya kepadanya. Pil esens tingkat 2 ini adalah pil penyembuhan ilahi. Itu meleleh saat memasuki mulut Murongta. Seluruh tubuh Murongta terbungkus pancaran obat roh, dan tubuhnya memancarkan aroma obat yang kuat. Bang! Pada saat yang sama, Feng Feiyun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia jatuh ke tanah dan pingsan. Jejak darah merembes keluar dari dantiannya dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Dia memang terluka sejak lama, terutama saat bertarung melawan Guqing. Guqing benar-benar terlalu kuat. Bahkan harta karun roh mungkin tidak dapat menghentikan teknik pedang tertinggi itu. Feng Feiyun hanya bisa menggunakan teknik yang akan melukai kedua belah pihak untuk memiliki kesempatan menang. Meskipun pedang Guqing diblokir oleh istana mayat wanita jahat, itu cukup untuk melukai vitalitas Feng Feiyun. Dia harus mengandalkan kemauannya yang kuat untuk kembali dalam satu langkah. Kalau tidak, dia akan mati di menara pameran bela diri. Murongta perlahan duduk dari ranjang batu dan menatap Feiyun yang tak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Jari-jarinya membentuk segel pedang, dan dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia menyimpannya. Dia berbaring lagi. Malam menjadi sedikit suram dan penuh dengan hal yang tidak diketahui. Ketika Feng Feiyun bangun lagi, hari sudah pagi di hari ketiga. Sinar matahari yang hangat bersinar dari luar gua, tetapi pada saat ini, dia sedang berbaring di atas ranjang batu dengan selimut jerami menutupi tubuhnya. Luka di dantiannya telah dibersihkan dan diperban. Bahkan luka di pundak, dada, dan kakinya ditutupi dengan tanaman obat. Hanya luka di paha bagian dalamnya yang masih sakit. Murongta ini, Feng Feiyun sedikit menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Feng Feiyun mengembangkan immortal Phoenix Pisic, jadi kecepatan pemulihannya sangat cepat. Itu 10 kali lebih cepat dari orang biasa, jadi dia tidak memerlukan obat roh untuk pulih sendiri. Setelah 2 hari istirahat, 30 hingga 40 persen lukanya telah pulih. Di mata orang biasa, ini adalah kecepatan pemulihan yang sangat menakutkan. Setelah keluar dari gua, ada danau hijau tua dan bambu hijau yang mengjulang dari tanah. Mungkin karena bambu menyerap terlalu banyak energi roh, itu tembus cahaya seperti batu biok. Murongta menghonsumsi akar kalamus dan pil alam kelas 2. Setelah 2 hari istirahat, tubuhnya sudah banyak pulih. Dia menangkap beberapa ikan air tawar di danau dan membakar daun bambu untuk memanggangnya. Ada sederet batang besi di atas dahan bambu. Kadang-kadang, dia akan menambahkan beberapa bumbu entah dari mana. Itu adalah alat sederhana dan beberapa bumbu sederhana, tetapi aroma ikan bakar melayang jauh. Feng Feiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendus. Harus dikatakan bahwa Murongta benar-benar memiliki sikap koki yang hebat. Apakah kamu sering memanggang daging di malam hari? Feng Feiyun perlahan berjalan keluar dari hutan bambu. Murongta duduk di tanah dengan senyum di wajahnya yang pucat dan kurus. Aku sudah kelaparan sejak aku masih muda. Jika aku tidak menemukan makananku sendiri, aku sudah lama mati kelaparan. Dia menyerahkan sajadah yang ditenun dari daun bambu kepada Feng Feiyun. Sajadah ditenun dengan sangat rumit. Ada total tiga lapisan, dan sangat nyaman untuk diduduki. Oh benar, aku belum pernah mendengar tentang keluargamu. Apakah nyaman bagimu untuk memberitahuku? Feng Feiyun tersenyum. Ekspresi Murongta tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Dia diam sambil membalik ikan bakar di tangannya. Setelah sekian lama, dia berkata, saya tidak punya keluarga. Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki keluarga? Kata Feng Feiyun. Seingatku, semua orang memanggilku bajingan kecil, termasuk kakak dan ayahku. Bahkan para pelayan memanggilku seperti itu. Hanya ibuku yang tidak akan memanggilku taer. Aku tidak menginginkan keluarga seperti itu. Murongta mengepalkan tinjunya dengan erat. Setiap kata seakan terlontar dari mulutnya. Apakah kamu bukan anak kandung ayahmu? Kata Feng Feiyun. Tidak ada ayah kandung yang akan menyebut putranya sendiri bajingan. Terlebih lagi, dia adalah markis pengguncang surga yang terkenal, Murongchengde. Kata Murongta. Kamu adalah putra heaven saking markis. Ekspresi Feng Feiyun menjadi sedikit bahagia. Tidak, dia tidak pernah menganggapku anaknya, dan aku tidak pernah menganggapnya sebagai ayahku. Di hatiku, hanya ada ibu, hanya ibu, tidak pernah ada ayah. Dia terus mengulangi kata-kata itu. Feng Feiyun melanjutkan, apakah ibu muslir kedelapan dari heaven saking markis? Murongta berseru, bagaimana kamu tahu? Feng Feiyun tertawa. Jadi dia adalah putra Liu Qing. Mungkinkah ini takdir yang legendaris? Murongta berkata, sayangnya, ibu saya meninggal tiga bulan yang lalu karena sakit. Sebelum kematiannya, dia ingin saya belajar apapun yang terjadi dan menjadi guru pencari harta karun yang hebat. Jika tidak, saya akan mengecewakan arwahnya di surga. Feng Feiyun awalnya ingin memberitahunya bahwa dia sebenarnya memiliki seorang ayah, tetapi setelah mendengar ini, dia menelan kata-katanya. Pada akhirnya, dia baru saja kehilangan ibunya. Jika dia tahu bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia, maka dia akan lebih sedih lagi. Saya akan membantu Anda, kata Feng Feiyun. Kamu bisa membantuku memenuhi permintaan terakhir ibuku. Murongta bertanya. Kamu adalah seorang spiritualis yang lahir alami, jadi tidak sulit bagimu untuk menjadi guru pencari harta karun yang hebat. Kamu hanya kekurangan panduan kultivasi yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru pencari harta karun. Feng Feiyun perlahan mengeluarkan sudut volume 8 seni dari batu batas rohnya, tapi dia dengan cepat mengembalikannya. Feng Feiyun merasa bahwa dia telah berbuat salah pada Liu Qing, jadi dia ingin berbaikan dengan putranya. Namun, ini bukan waktunya untuk mewariskan kitab suci seperti volume 8 seni kepadanya. Dia harus menunggu sampai dia memiliki fondasi yang kuat. Jika Feng Feiyun tahu bahwa selir kedelapan dari Heaven Saking Markis tidak mati karena penyakit tetapi dari tangan Ji Chang Yue, bagaimana perasaannya? Jika Feng Feiyun tahu bahwa Murongta yang asli juga mati di tangan Ji Chang Yue, bagaimana perasaannya? Bab 203 Dari 10 hal dalam hidup, 8 atau 9 dari 10, seseorang dapat membicarakannya. Meskipun Feng Feiyun bersimpati dengan situasi Murongta, dia tidak terlalu terpengaruh. Pada akhirnya, setiap orang memiliki masa lalunya sendiri yang tak tertahankan. Kuncinya adalah melihat bagaimana seseorang akan berjalan di masa depan. Mata cerah Murongta menatap batu roh batas di pinggang Feng Feiyun. Sebelumnya, Feng Feiyun ingin mengeluarkan volume 8 seni, tetapi dia hanya mengambil setengahnya sebelum mengembalikannya. Semua ini tidak luput dari pandangan Murongta. Dia menyerahkan ikan bakar yang lezat kepada Feng Feiyun. Ikan ini empuk dan montok, tidak gosong atau mentah, dan membawa keharuman daun bambu. Meskipun Feng Feiyun terbiasa makan makanan lezat, dia merasa itu hanya makanan kasar dan tidak bisa dibandingkan dengan ikan bakar di depan mulutnya. Tangan Murongta, apakah itu memanggang burung atau memanggang ikan, semuanya adalah yang terbaik. Bisa berteman dengannya, mulut ini sudah sangat beruntung. Sayang sekali jika kamu tidak menjadi koki. Feng Feiyun memakan tiga ikan berturut-turut seperti tornado yang menyapu awan dan membuang tulang-tulangnya ke tanah. Mulutnya penuh dengan minyak yang memantulkan sinar matahari yang hangat. Sejak dia diusir dari klan Feng, Feng Feiyun tidak makan dengan begitu bahagia dan tersenyum begitu bahagia untuk waktu yang lama. Jika kamu membuka restoran besar seperti Smiles of Beauties, aku pasti akan menjadi kepala koki untukmu. Murongta berkata dengan bercanda. Feng Feiyun membuang tulang ikan keempat dan bertanya, benarkah? Aku tidak pernah bercanda. Mata Murongta menjadi serius. Haha, baiklah, ingat apa yang Anda katakan hari ini. Feng Feiyun tiba-tiba berdiri dan mengambil cabang pohon untuk menggambar di tanah. Ada garis-garis aneh dan diagram yang rumit. Setiap simbol memiliki pesona khusus. Murongta berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya. Dia melihat diagram di tanah dan bertanya dengan bingung, apa yang kamu tulis? Untuk menjadi master pencari harta karun, selain memiliki indra spiritual yang luar biasa, seseorang juga perlu memiliki penglihatan yang luar biasa dan beberapa teknik dasar. Misalnya, formasi adalah kursus wajib untuk master pencari harta karun. Lengan Feng Feiyun bengkok, bengkok, tenggelam, dan terangkat. Segera, sebuah aray terukir di tanah. Atau lebih tepatnya, kerangka formasi aray. Kamu ingin mengajariku formasi susunan? Murongta sangat gembira, tubuhnya yang lemah berjongkok dan dengan hati-hati mempelajari gambar dan garis di tanah. Sepertinya dia sangat tertarik. Feng Feiyun meletakkan tongkat bambu, berjongkok, dan berkata sambil tersenyum, terlalu banyak jenis formasi di dunia ini. Ada ribuan teknik, dan mereka dibagi menjadi sembilan level. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak rumit itu. Beberapa formasi tingkat tinggi akan memakan waktu beberapa tahun untuk menyelesaikannya. Murongta berjongkok di samping Feng Feiyun dan diam-diam mendengarkan penjelasan Feng Feiyun. Sepasang matanya, yang selalu dipenuhi dengan kecerdasan, bergerak dengan lembut. Namun, tidak peduli berapa banyak perubahan yang terjadi, fondasinya tetap sama. Semua formasi di dunia ini memiliki kerangka yang sama. Ini seperti pepatah Tao, Wu Ji melahirkan Taiji, Taiji melahirkan Yin dan Yang, Yin dan Yang melahirkan empat gambar, empat gambar melahirkan delapan trigram, dan delapan trigram melahirkan segala sesuatu. Meski semuanya rumit, pada awalnya masih berasal dari Wu Ji dan Taiji. Feng Feiyun takut dia tidak akan mengerti, jadi dia menjelaskan dengan sangat rincin. Murong ta menganggupkan kepalanya dan berkata, lalu apa yang kamu ukir sekarang adalah kerangka dari semua formasi. Kamu bisa berkata begitu. Feng Feiyun menepuk pundaknya dan memberinya tongkat bambu agar dia bisa menyalinnya. Bakat Murong ta dalam formasi mengejutkan Feng Feiyun. Itu seperti seseorang yang telah mempelajari formasi selama bertahun-tahun. Setelah hanya tiga kegagalan, dia dapat sepenuhnya mengukir kerangka formasi ini. Ini adalah inti dari formasi susunan yang telah disimpulkan oleh banyak orang bijak dari Ras Iblis Phoenix setelah bertahun-tahun penelitian. Mereka telah menciptakan kerangka kerja yang dapat menggambarkan semua formasi susunan di dunia. Itu jauh lebih unggul dari manual formasi susunan pembudidaya manusia. Murong ta memang seorang jenius tertinggi dari cabang Tracer's Eking Master. Feng Feiyun memiliki pemikiran ini di benaknya. Waktu perlahan berlalu seperti ini tanpa mereka sadari. Keduanya tersenyum dan belajar pada saat yang sama seperti seorang guru dan murid, tetapi juga seperti teman. Suatu hari, ketika langit tinggi, guru dari Menara Harta Karun Roh yang sedang menguji indera spiritual mereka menemukan mereka. Dia ingin membawa mereka ke menara untuk menguji indera spiritual mereka. Perasaan spiritual yang sembilan kali lebih kuat dari orang biasa sudah cukup mengejutkan. Banyak senior dari Menara Harta Karun Roh sangat mementingkan mereka, dan yang paling penting adalah salah satu dari mereka adalah Putra Iblis. Bahkan penguasa menara dari Menara Harta Karun Roh secara khusus menanyakan tentang masalah ini. Setelah mengetahui bahwa Feng Feiyun adalah Iblis, lelaki tua sok ini menjadi jauh lebih pendiam dan diam-diam memimpin. Ketika mereka melewati tebing, Feng Feiyun tiba-tiba berhenti. Murong ta berada tepat di belakang Feng Feiyun. Kepalanya hampir menabrak punggung Feng Feiyun, jadi dia segera berhenti. Lelaki tua itu memperhatikan ekspresi aneh dari dua orang jenius di belakangnya, jadi dia bertanya, ada apa dengan kalian berdua? Kilatan dingin melintas di mata Feng Feiyun saat dia bertanya, siapa yang tinggal dalam pengasingan di dalam tebing itu? Pria tua itu menyipitkan matanya dan dengan hati-hati berkata, orang yang tinggal di dalam adalah senior amanat surga tingkat pertama. Anda tidak boleh memprovokasi dia. Dia adalah guru pencari harta karun tingkat ketiga dan telah memasuki makam kuno sebelumnya. Dia terinfeksi dengan racun mayat, jadi dia telah hidup dalam pengasingan selama lebih dari seratus tahun. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan bergumam, aneh, dulu ada jamur roh berumur 2000 tahun yang tergantung di tebing, mengapa hari ini hilang? Feng Feiyun dengan dingin memelototi tebing untuk terakhir kalinya sebelum perlahan mengikuti lelaki tua itu. Yang disebut menara harta karun roh sebenarnya adalah gunung besar dengan tebing curam di keempat sisinya. Ada pohon pinus kuno yang tergantung terbalik bersama dengan pohon roh hitam dengan ukiran naga di dalamnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan, hanya untuk melihat gunung yang mengjulang menembus awan. Ada bango putih berputar-putar di udara dan binatang aneh mengaum. Ada juga beberapa retakan di bebatuan yang bersinar dengan jejak cahaya roh, dan di dalamnya tumbuh ramuan roh berumur ribuan tahun. Sejauh yang bisa dilihat Feng Feiyun, setidaknya ada 7 atau 8 ribu tahun rumput roh di puncak gunung. Ada juga ginseng emas bergerak di lumpur, bunga seukuran pengki, dan dua rumput roh yang tampak seperti telinga beras memancarkan cahaya merah. Ini memang layak disebut Menara Harta Karun Roh. Bahkan sekte abadi yang besar hanya akan menumbuhkan paling banyak 2 atau 3 rumput roh, tetapi di sini, ada 7 atau 8 di antaranya. Tanah suci dari Master Pencari Harta Karun memang luar biasa. Tidak heran mengapa beberapa pembudidaya menyatakan bahwa harta di dunia ini terbagi menjadi 10 bagian. Master Pencari Harta Karun akan mengambil 6 dan sisanya akan dibagi rata oleh seluruh dunia. Menara Harta Karun Roh bukan hanya tanah suci bagi guru pencari Harta Karun, tetapi juga Harta Karun Pagodawan Siang. Harta Karun di dalamnya sangat berharga sehingga sebanding dengan perbendaharaan kekaisaran. Bahkan Harta Roh, obat-obatan, pil, dan senjata kuno tidak sedikit. Yang paling berharga di antara mereka adalah 9 Harta Karun Pagodawan Siang. Kesembilan harta ini sangat mistis. Setiap tahun, ahli tertinggi akan datang untuk mencurinya, tetapi mereka semua dibunuh oleh penjaga misterius Menara Harta Karun Roh. Tidak satu pun dari mereka yang dapat mengambil satu item pun dari menara. Orang tua itu membawa Feng Feiyun dan Murongta ke lantai 17 Menara Harta Karun Roh. Sepanjang jalan, mereka bisa melihat Master Pencari Harta Karun lewat. Beberapa dari mereka bertugas mengatur menara sementara yang lain dari generasi sebelumnya datang untuk belajar. Tentu saja, ada juga beberapa murid yang sedang membaca gulungan kuno. Menara Harta Karun Roh ini jauh lebih kompleks dan luas dari imajinasi Feng Feiyun. Setiap lantai terhubung ke lantai berikutnya, dan setiap lantai beberapa kali lebih besar dari lapangan sepak bola. Itu total 97 lantai. 16 lantai bawah berisi panduan kultivasi untuk Master Pencari Harta Karun, seperti Astrologi, Makam Kuno Penekan Jiwa, Tiga Keanehan Dunia Yang, Tiga Yin Dunia Yin, Ensiklopedia Formasi Kelas 1. Namun, ini semua adalah buku dasar. Ada juga tempat pelatihan khusus untuk kesadaran spiritual yang dapat mempercepat penanaman kesadaran spiritual. Beberapa di antaranya adalah tempat pelatihan khusus untuk penglihatan, dan ada guru khusus di sana untuk mengajar. Energi roh di dalam Menara Harta Karun Roh terlalu tinggi, hampir tujuh kali lipat dari dunia luar. Jika seseorang dapat berkultivasi di sini selama satu hari, itu setara dengan berkultivasi selama tiga hari di luar. Feng Feiyun dengan serius curiga bahwa ada pembuluh darah roh di bagian bawah Menara Harta Karun Roh ini. Bagi sekelompok Master Pencari Harta Karun Tua, tidak sulit untuk mengunci pembuluh darah roh untuk digunakan sendiri. Ya ampun, perasaan spiritual tujuh belas kali lipat dari orang biasa. Dengan waktu yang cukup, seseorang akan mampu menjadi Master Pencari Harta Karun Peringkat Pertama. Saat mereka mencapai lantai tujuh belas, sebuah suara tua berseru dari dalam. Perasaan spiritual yang satu kali lipat dari orang biasa adalah magang Mencari Harta Karun Peringkat Pertama, dua kali dari orang biasa adalah magang Pencari Harta Karun Peringkat Kedua. Sembilan kali dari orang biasa adalah magang Pencari Harta Karun Peringkat Sembilan. Namun, untuk menjadi Master Pencari Harta Karun Peringkat Pertama, seseorang membutuhkan setidaknya 20 kali lipat dari orang biasa. Adapun Guru Pencari Harta Karun Peringkat Kedua, seseorang akan membutuhkan 40 kali lipat dari orang biasa. Ini juga alasan mengapa hanya ada sedikit Guru Pencari Harta Karun. Hanya aspek kesadaran spiritual saja sudah cukup untuk menghentikan banyak orang di depan pintu, dan Master Pencari Harta Karun tingkat tinggi bahkan lebih jarang lagi. Setelah memasuki menara, Feng Feiyun melirik Ji Feng yang berdiri di tengah lantai tujuh belas. Dia kebetulan turun dari panggung ujian. Jenius sebelumnya dengan tujuh belas kali lipat dari orang biasa adalah Ji Feng. Semua murid mencari harta karun menatap Ji Feng dengan tatapan iri. Para suster junior yang cantik bahkan lebih dari itu. Bakat Ji Feng benar-benar terlalu tinggi, menyebabkan mereka mengagumi dan memujanya dari lubuk hati mereka. Dengan bakat seperti itu, dia pasti akan menjadi Guru Pencari Harta Karun tingkat tinggi di masa depan dan dihormati oleh seluruh dunia kultifasi. Meskipun Ji Feng terluka para oleh Feng Feiyun, dia diselamatkan oleh seorang guru tua dari Menara Harta Karun roh dan diberi pil roh. Hanya dalam dua hari, dia mendapatkan kembali mobilitas dasarnya. Saat ini, dia dipuji oleh semua orang, jadi wajahnya berseri-seri dengan bangga. Bayangan dikalahkan oleh Feng Feiyun beberapa hari yang lalu langsung tersapu. Bab 204 Kakak Ji Feng, aku mendengar bahwa setiap generasi anak roh kematian Klan Ji adalah jenius yang menantang surga dengan kultifasi yang luar biasa. Seorang adik perempuan mengenakan jubah dauis putih dengan penuh kasih memandang Ji Feng dengan suara lembut dan lembut. Tentu saja seperti ini, Klan Ji kami memiliki empat anak roh kematian, dan aku salah satunya. Ji Feng dengan santai berkata. Kata-kata Ji Feng segera menyebabkan sekelompok murid berteriak. Pada akhirnya, Klan Ji adalah klan teratas di prefektur Grand Selatan. Untuk dapat menjadi anak roh kematian dari Klan Ji berarti seseorang memiliki kesempatan untuk menjadi penerus Klan Ji. Bunyi, bunyi. Feng Feiyun dan Murong tak telah memasuki lantai 17 Menara Harta Karun Roh dan diperhatikan oleh puluhan murid. Semua tatapan mereka bergeser dan menunjuk mereka berdua. Saat Ji Feng melihat Feng Feiyun, ekspresinya menjadi dingin. Jika bukan karena Menara Harta Karun Roh melarang pertempuran, maka mungkin dia akan langsung menyerang Feng Feiyun saat ini. Dia tidak mau menerima kekalahannya di Menara Pameran Bela Diri. Mereka juga siswa yang lulus ujian, aku ingin tahu bagaimana bakat mereka. Mereka benar-benar ingin menguji indera spiritual mereka di platform pencarian Harta Karun. Jangan bilang mereka monster dengan indera spiritual sembilan kali lebih besar dari orang biasa. Murid-murid ini semua mengenakan jubah taois putih. Semuanya masih sangat muda, jantannya tampan dan betinanya lembut. Banyak dari mereka berasal dari klan bergengsi. Namun, para magang ini tidak seperti orang gila yang pergi ke Menara Pameran Bela Diri untuk bertarung dan membunuh. Biasanya, mereka akan tinggal di area Menara Harta Karun Roh dan fokus mempelajari formasi dan indera spiritual sampai mereka mencapai peringkat pertama guru pencari Harta Karun. Baru setelah itu mereka dianggap telah menyelesaikan magang dan berkeliling dunia. Karena itu, mereka relatif kurang informasi dan tidak tahu bahwa Feng Feiyun adalah putra iblis jahat. Mereka juga tidak tahu bahwa Ji Feng yang mereka sembah kalah dari Feng Feiyun dua hari yang lalu. Berdiri di peron dan tutup matamu. Jangan pikirkan apapun di kepalamu. Seorang lelaki tua berusia sekitar 50 tahun menempatkan batu roh misterius sejati ke dalam alur yang dalam. Kecemerlangan putih melilit Feng Feiyun. Feng Feiyun merasa seperti tenggelam dalam air dan tubuhnya terasa sedikit hangat. Mata semua orang tertuju pada platform pengujian. Mereka semua ingin tahu seberapa kuat perasaan spiritual Feng Feiyun. Ji Feng menyipitkan matanya dan menatap dari dekat ke cahaya putih yang menyelimuti Feng Feiyun. Dia berpikir pada dirinya sendiri, bahkan jika Feng Feiyun memperoleh volume 8 seni, tidak mungkin baginya untuk mengembangkan rasa spiritualnya ke tingkat yang tinggi dalam waktu yang singkat. Dia pasti tidak bisa dibandingkan denganku. Ji Feng tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia dengan cepat menoleh dan melihat seorang pemuda kurus menatapnya. Itu Murong Ta. Murong Ta dengan lembut tersenyum pada Ji Feng, lalu menarik pandangannya dan menatap platform pengujian. Secara alami, Ji Feng pernah melihat Murong Ta sebelumnya. Dia tahu bahwa Murong Ta mungkin adalah seorang spiritualis yang lahir alami, tetapi dia tidak percaya bahwa Murong Ta adalah salah satunya. Lagi pula, spiritualis kelahiran alami terlalu langka. Sulit untuk menemukan bahkan satu dalam 100 tahun. Adik perempuannya, Ji Chang Yue, adalah seorang spiritualis yang lahir alami. Jika Murong Ta ini juga seorang spiritualis yang lahir alami, maka para spiritualis itu terlalu tidak berharga. Orang tua yang menguji itu menggosok matanya dan bergumam dengan bibir gemetar. 4. 42 kali rasa spiritual. Ledakan. Seluruh lantai ke-17 menara harta karun roh gempar. Seorang pemuda berusia sekitar 10 tahun sebenarnya memiliki indra spiritual 42 kali lipat dari orang biasa. Ini terlalu dibesar-besarkan, itu setara dengan pengertian spiritual dari Guru Pencari Harta Karun Peringkat Kedua. Jika formasi dan penglihatannya sama-sama berada di level Master Pencari Harta Karun Peringkat Kedua, maka tidakkah dia bisa mendapatkan urutan besi dari Master Pencari Harta Karun Peringkat Kedua. Dengan perintah besi dari Guru Pencari Harta Karun Peringkat Kedua, maka kemanapun dia pergi, dia akan menjadi tamu terhormat dari semua sekte besar. Statusnya akan lebih tinggi daripada tembakan besar tingkat mandat surga. Pada akhirnya, hanya ada sedikit Master Pencari Harta Karun. Jika klan yang hebat memilikinya, maka mereka tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi. Di dunia kultivasi, hal yang membuat Master Klan paling pusing adalah sumber daya. Feng Fei Yun sebenarnya memiliki indra spiritual 42 kali lipat dari orang biasa. Bahkan mereka yang memiliki bakat untuk menjadi Guru Pencari Harta Karun akan membutuhkan 30 hingga 40 tahun kultivasi untuk mencapai tingkat ini. Beberapa bahkan akan terjebak di peringkat pertama sepanjang hidup mereka. Ekspresi Jifeng tenggelam saat dia mendengus dan berbalik untuk pergi. Feng Fei Yun memperhatikan sosok Jifeng yang pergi dan perlahan berjalan turun dari menara dengan senyuman di wajahnya. Ini benar-benar bakat, Anda tidak bisa diyakinkan ah. Orang tua yang menguji itu sangat terguncang. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 80 tahun, tetapi perasaan spiritualnya hanya 90 kali dari orang biasa dan hanya Guru Pencari Harta Karun Peringkat Ketiga. Berapa umur pemuda ini, namun dia sudah memiliki perasaan spiritual yang sebanding dengan Guru Pencari Harta Karun Peringkat Kedua. Prestasinya di masa depan bukanlah masalah kecil. Generasi yang lebih muda akan benar-benar melampaui kita pada waktunya ah. Brengsek, 65 kali indra spiritual orang biasa. Orang tua yang menguji itu akhirnya tidak bisa menahan kutukan dan hampir menghancurkan platform dengan satu tamparan. Ini adalah perasaan spiritual murongta, dan sekali lagi mengejutkan semua orang. Meskipun para guru yang dihormati di menara telah mendengar tentang kedatangan tiga orang jenius dan siap secara mental, mereka masih bermandikan keringat dingin setelah hasilnya keluar. Keparat, bakat ini terlalu mengejutkan. Jika indra spiritual Jifeng dianggap sangat berbakat dan membuat para guru yang dihormati senang, maka indra spiritual Feng Feiyun dan murongta membuat para guru yang dihormati merasa kecil hati, apalagi para magang. Pada saat ini, mereka semua terkejut dan bahkan tidak bisa berbicara. alami. Bagi seorang spiritualis, 65 kali indra spiritual orang biasa bukanlah apa-apa. Dengan sangat cepat, beberapa kakek tua mendengar berita itu dan bergegas masuk, ingin mengambil Feng Feiyun dan Murong Ta sebagai murid mereka. Kakek tua ini semuanya berusia beberapa ratus tahun. Pakaian mereka mungkin tidak diganti selama puluhan tahun. Setelah beberapa dekade kultivasi terisolasi, ini adalah pertama kalinya mereka keluar. Senioritas mereka sangat tinggi, bahkan para guru menara yang dihormati harus menyebut mereka master. Feng Feiyun dan Murong Ta hampir tercabik-cabik oleh mereka. Marsial Paman, Tower Lord ingin melihat Feng Feiyun dan Murong Ta. Seorang lelaki tua masuk dan dengan hormat membungkuk ke arah para kakek tua. Seorang lelaki tua dengan rambut seperti sarang ayam mengutuk, sialan, tuan menara terlalu kejam. Apakah dia ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri? Bajingan, ayahmu akan membunuhnya. Seorang lelaki tua lain dengan kulit gelap mengeluarkan pisau dapur dari saku dadanya, ingin membunuh penguasa menara juga. Pria tua itu menyeka keringat dingin di dahinya dan perlahan berkata, Paman bela diri. Tuan menara berkata bahwa dia baru saja menerima berita bahwa sebuah istana es kuno terbang keluar dari makam munculnya surga di Kabupaten Trinity di Prefektur Grand Selatan. Itu melayang di langit selama sembilan hari tanpa jatuh. Istana es ini memiliki sejarah setidaknya 80 ribu tahun. Membekukan area dengan radius seribu mil. Energi dingin menyebabkan salju turun pada bulan ke-8. Di dalam salju, himna abadi tertinggi keluar. Itu telah berdering selama sembilan hari dan menarik enam juta hantu. Kemungkinan besar harta suci akan muncul. Oh, Marsial Paman, kalian, kalian, jangan lari terlalu cepat. Sebelum lelaki tua ini selesai, para kakek tua yang telah hidup selama beberapa ratus tahun semuanya berlari keluar dari menara harta karun roh menuju Kabupaten Trinity di Prefektur Grand Selatan. Makam kemunculan surga adalah salah satu dari delapan reruntuhan kuno dinasti Jin. Tempat ini sepi tanpa satu pohon pun dalam radius 3000 mil, hanya rerumputan hitam. Meskipun itu disebut sebagai salah satu dari delapan reruntuhan kuno, Master Pencari Harta Karun yang tak terhitung jumlahnya telah pergi ke sana untuk menyelidiki dan menggali. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Sebaliknya, banyak guru pencari harta karun yang kuat mati secara misterius di dataran terpencil itu. Tapi sekarang, sebuah istana es terbang keluar dari dasar makam munculnya surga, jadi para kakek tua yang telah hidup selama beberapa ratus tahun ini segera bergegas. Bagi Master Pencari Harta Karun yang kuat, tidak ada godaan yang lebih besar dari ini. Setelah melihat mereka semua pergi, lelaki tua itu akhirnya menghela nafas lega. Dia menatap Feng Feiyun dalam-dalam dan berkata, Kalian berdua, ikut aku. Tuan Menara telah menunggu lama sekali. Feng Feiyun sudah siap secara mental. Karena identitasnya sebagai putra iblis jahat telah terungkap, Eselon atas pagoda pasti akan datang mencarinya. Namun, dia tidak menyangka itu adalah karakter level Tower Lord. Feng Feiyun dengan cepat menyalurkan dantiannya dan menggunakan energi roh untuk menutupi istana mayat wanita jahat di kedalaman dantiannya. Kultivasi seorang Tuan Menara tidak bisa diremehkan, belum lagi dia adalah seorang guru pencari harta karun yang kuat. Visi dan indera spiritualnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika dia ceroboh dan menemukan bahwa ada istana mayat wanita jahat di dalam tubuh Feng Feiyun, maka itu akan sangat merepotkan. Bab 205 Berjalan ke bagian dalam gunung, menginjak tangga batu kuno yang keras, tidak ada yang tahu sudah berapa lama mereka berjalan, dan tidak ada yang tahu berapa tingkat yang telah mereka naiki, tetapi lelaki tua yang memimpin jalan itu akhirnya berhenti. Tuan Menara, mereka ada di sini. Pria tua itu membungkuh. Em, kamu boleh pergi sekarang. Suara seorang wanita tua terdengar dari dalam. Penguasa Menara dari Menara Harta Karun Roh sebenarnya adalah seorang wanita, dan dari suaranya, dia tidak muda. Di dalam ruang batu yang luas, dindingnya ditutupi dengan kecemerlangan yang pekat. Langit-langit tingginya sekitar 30 meter dengan True Mysterious Spirit Stone yang tidak beraturan dengan diameter 1 meter mengambang di tengah. Batu roh misterius sejati yang begitu besar tidak pernah terdengar dan tidak pernah terlihat sebelumnya. Batu roh memancarkan cahaya putih redup, menutupi seluruh ruang batu dengan lapisan kain kasa perak, memantulkan cahaya redup. Feng Feiyun mengambil satu langkah ke depan dan tanah tiba-tiba beriak dengan cahaya. Menggunakan Heavenly Phoenix Gaze, dia bahkan bisa melihat rune formasi yang tak terhitung jumlahnya di dalam riak-riak ini. Jika seseorang berani memaksa masuk ke tempat ini, bahkan seorang kultifator mandat surga akan ditekan sampai mati oleh formasi tak terbatas ini. Feng Feiyun menjadi lebih berhati-hati dan menyembunyikan istana mayat wanita jahat lebih dalam lagi di dalam dantiannya. Kamu anak setan, penguasa menara dari menara harta karun roh sedang duduk tepat di bawah batu roh mengambang dengan punggung menghadap Feng Feiyun dan Murongta. Dia mengenakan gaun sutra emas mewah yang menutupi tanah. Dia duduk bersila di atas platform batu diok seolah sedang mempelajari buku kuno. Meski suaranya sudah tua, rambutnya yang panjang masih hitam legam. Itu disisir rapi dengan jepit rambut awan eboni di dalamnya. Jika seseorang hanya melihat punggungnya, dia cantik dan bergerak, seperti putri sekte langit berusia 20 tahun. Bahkan dari jarak 100 meter, Feng Feiyun bisa merasakan niat ilahi yang sangat kuat menyapu tubuhnya. Tuan menara ini memiliki kultifasi Raja Raksasa. Hanya dari kekuatan niat sucinya, Feng Feiyun dapat menentukan kultifasinya. Seorang ahli tingkat ini bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun. Di sisi lain, Murong Ta yang berdiri di samping Feng Feiyun tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya dengan penasaran mengukur Master Pagoda yang duduk di tengah dan berbisik kepada Feng Feiyun, putra iblis, apakah dia membicarakanmu? Mehaem, Feng Feiyun sedikit menganggup menanggapi Murong Ta dan Tower Lord. Tangan Tower Lord yang membolak balik buku itu sedikit berhenti, lalu dia bertanya lagi, apa tujuanmu datang ke pagoda? Apakah wanita jahat mengirimu? Meskipun kata-kata Tuan Menara Harta Karun Roh masih tenang, udara tiba-tiba menjadi kental. Pertama, menjadi cair, lalu padat. Seolah-olah ruang itu sendiri membeku, menyebabkan Feng Feiyun merasa seolah-olah dia bahkan tidak bisa bernafas. Tubuhnya menjadi semakin berat dan semakin berat seolah-olah ada gunung yang menekan kepalanya. Tulang-tulang di tubuh Feng Feiyun terikat erat. Dia tahu bahwa ini adalah lawan yang menekannya. Jika dia mengucapkan setengah kata yang salah, maka dia akan dihancurkan oleh kekuatan ini. Melaporkan, Tuan Menara, meskipun aku adalah putra iblis, gelar ini dipaksakan kepadaku oleh orang lain. Ditambah, aku tidak ada hubungannya dengan wanita jahat, dan aku hampir mati di tangannya beberapa kali. Karena itu, saya harus lari menyelamatkan diri dan bersembunyi di pagoda. Feng Feiyun berbicara dengan susah payah tanpa satu pun kebohongan. Karakter level Tower Lord memiliki perasaan spiritual yang seribu kali lebih kuat dari orang biasa. Selama seseorang berani berbaring di depannya, dia akan bisa merasakannya. Ini adalah aspek menakutkan dari seorang guru pencari harta karun. Jika perasaan spiritual seseorang tidak sekuat miliknya, maka mustahil untuk menipunya. Meskipun jiwa Feng Feiyun sangat kuat, karena kultivasinya, indera spiritualnya jauh lebih rendah daripada Tower Lord. Omong kosong, Jika kamu bukan utusan wanita jahat, lalu mengapa kamu membantunya bangkit kembali? Tower Lord memberikan lebih banyak tekanan. Hanya satu kalimat yang mengandung kekuatan tanpa akhir. Kekuatan yang terkandung dalam kata-kata ini cukup untuk memaksa pembudidaya basis dewa puncak ke tanah. Meskipun Tuan Menara tidak dapat merasakan bahwa Feng Feiyun berbohong, dia memiliki banyak informasi. Itu cukup untuk memastikan bahwa Feng Feiyun adalah anjing wanita jahat, dan mereka berdua memiliki hubungan khusus. Tubuh Feng Feiyun bergetar. Dia sudah terluka, jadi setelah diserang oleh kekuatan ini, lukanya yang sudah sembuh kembali memburuk. Meski begitu, Feng Feiyun masih mengertakkan gigi dan berdiri tegak. Dia pada dasarnya tidak akan menyerah di bawah tekanan ini. Ini terlalu tidak masuk akal. Murong tak memperhatikan bahwa ekspresi Feng Feiyun aneh dan tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa Feng Feiyun bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara saat ini, jadi pastilah penguasa menara yang diam-diam menyerangnya. Tuan menara, mohon berbelas kasih dan selamatkan nyawanya. Saya yakin dia sama sekali tidak berbohong. Murong tak dengan cepat berlutut di tanah dan memohon kepada penguasa menara. Huff, enyahlah. Tuan menara melambaikan lengan bajunya dan langsung menghempaskan Murong tak, menyebabkan dia terbanting ke dinding batu. Murong tak sudah menghabiskan terlalu banyak energi darah, jadi tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Setelah pukulan dari Tower Lord ini, tulang punggungnya hampir patah. Organ dalamnya kacau saat dia memuntahkan setegup darah dengan rasa manis di tenggorokannya. Tubuh kurusnya berlutut dengan satu lutut di tanah sambil menggunakan kedua tangan untuk menopang tubuhnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Metode wanita jahat itu kejam. Banyak orang tak berdosa di prefektur Grand Selatan telah mati di tangannya. Semua ini disebabkan oleh Feng Feiyun. Siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa Anda secara pribadi menghidupkan kembali wanita jahat, dan Anda masih berani mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu. Meskipun Tower Lord telah hidup lebih dari 400 tahun, sifatnya masih sama seperti sebelumnya. Dia melanjutkan, Murong Ta, kamu adalah seorang spiritualis yang lahir alami, jadi aku ingin menjadikanmu sebagai muridku. Namun, jika kamu terus berbicara untuk Feng Feiyun, maka kamu hanya akan meminta masalah. Feng Feiyun berada di bawah tekanan besar dan tidak bisa bergerak. Dia hanya merasa bahwa wanita tua di depannya ini benar-benar bajingan. Jika dia mati di tangannya hari ini, maka itu benar-benar tidak adil. Murong Ta berterima kasih kepada Tuan Menara atas kebaikanmu, tetapi jika kamu ingin aku tidak berbicara atas nama Feng Feiyun, maka aku tidak dapat melakukannya. Walaupun aku hanya mirip dengannya beberapa hari, aku yakin dia pasti orang yang berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia tidak akan berbohong kepada Tower Lord, kata Murong Ta sambil terengah-engah. Ketika dia mengucapkan kata-kata, berani bertanggung jawab atas tindakannya, suaranya agak tinggi, menyebabkan Feng Feiyun memiliki perasaan aneh. Dia merasa ada yang salah dengan nada bicaranya. Murong Ta menyeret tubuhnya yang terluka selangkah demi selangkah menuju sisi Feng Feiyun, meninggalkan deretan jejak kaki berdarah di tanah. Ledakan. Dia dengan keras kepala berlutut di tanah dan menatap Master Pagoda dengan tatapan tegas yang tak tertandingi. Dia bersujud dengan hormat sekali, membenturkan dahinya ke tanah dengan suara, dong. Kemudian, dia bersujud untuk kedua kalinya, dan suara, dong, lainnya terdengar. Dahinya berdarah karena semua kautau, tapi dia masih kautau sambil berkata, saya mohon Tower Lord memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Ledakan. Saya mohon Tower Lord memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Ledakan. Saya mohon Tower Lord memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Tuan Menara terdiam, jarinya dengan lembut menekan buku kuno itu, tetapi dia tidak bisa membalik halamannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Meskipun dia membenci kejahatan dan memiliki karakter pantang menyerah, dia tetaplah seorang pria dan wanita pada saat itu. Selama dia seorang wanita, dia pasti memiliki kelemahan menjadi sentimental. Keindahan sulit didapat di dunia ini, tetapi teman sejati bahkan lebih sulit didapat. Tuan Menara menghela nafas dengan lembut. Kali ini, suaranya bahkan lebih tua. Seolah-olah dia memikirkan dirinya yang lebih muda. Bukankah dia sama tergila-gilanya seperti ini di masa lalu? Kenapa dia begitu keras kepala? Sayangnya, dia tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Meski begitu, itu sudah cukup. Itu jauh lebih baik daripada tidak pernah tergila-gila dan keras kepala. Keras kepala Murongta menggerakkan Tower Lord. Bagaimana mungkin Feng Feiyun tidak tergerak? Dia berhutang budi pada Murongta. Jika bukan karena permintaan Murongta yang gigi, Feng Feiyun akan melepaskan istana mayat wanita jahat untuk bertarung sampai mati melawan Tuan Menara. Bahkan jika dia harus mati, dia akan membuatnya membayar harganya. Tentu saja, ini adalah pilihan terakhir. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak akan menggunakannya. Feng Feiyun merasakan tekanan pada tubuhnya menghilang saat dia mendapatkan kembali mobilitasnya. Dia dengan cepat membantu Murongta bangkit dari tanah. Pada saat ini, Murongta akhirnya pingsan dengan senyuman di wajahnya dan jatuh kepelukan Feng Feiyun. Berbicara, mengapa Anda menyelinap ke pagoda? Tuan Menara tanpa ampun bertanya. Feng Feiyun mengeluarkan perintah besi dari saku dadanya. Zuo Kianshu memberikannya kepadanya dan berkata bahwa dia pasti bisa memasuki pagoda dengan tatanan besi ini. Saat itu, Zuo Kianshu sudah berangkat ke ibu kota, jadi perintah besi ini diberikan kepada bos ketiga dan kemudian diberikan kepada Feng Feiyun. Zuo Kianshu adalah guru pencari harta karun peringkat ke-9 dengan formasi tak terkalahkan. Jika dia berani mengatakan bahwa selama seseorang memiliki tatanan besi ini, mereka akan dapat memasuki pagoda Wansiang, maka Zuo Kianshu pasti merupakan karakter hebat di pagoda tersebut. Mungkin dia punya satu atau dua teman lama yang kuat di pagoda. Master pencari harta karun peringkat ke-9 bukan hanya untuk pertunjukan. Ada kurang dari sepuluh dari mereka di seluruh dinasti Jin. Jika Zuo Kianshu benar-benar anggota pagoda, maka dia pasti memiliki status yang sangat tinggi di pagoda tersebut. Dia bahkan mungkin adalah teman lama Tuan Menara ini. Sejujurnya, aku di sini atas perintah Tuanku untuk memberikan sesuatu kepada Tuan Menara. Feng Feiyun ingin berpura-pura menjadi murid Zuo Kianshu. Bab 206. Urutan guru pencari harta karun peringkat ke-9 memiliki sembilan batu roh yang tertanam di atasnya. Seseorang tidak dapat menemukan lebih dari beberapa di seluruh dinasti Jin yang saleh. Nama Zuo Kianshu terukir di bagian belakang pesanan, dan itu berisi niat suci pemiliknya. Tidak ada yang bisa memalsukan atau menirunya. Saat penguasa menara mengambil perintah dan melihat nama di baliknya, tubuhnya sedikit gemetar. Dia tiba-tiba berdiri dan bertanya, dia adalah Tuanmu. Di mana dia sekarang? Suaranya masih tua dan agak serak dengan perubahan waktu. Namun, saat dia berbalik, Feng Feiyun sangat terkejut. Dia tidak terlihat seperti wanita tua yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Sebaliknya, dia tampak seperti berusia 20-an dengan wajah sehalus bunga. Anggun dan mewah, kulitnya halus dan putih, seperti kulit bayi. Dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita berusia di atas 30 tahun, terutama temperamennya, yang bahkan lebih mulia daripada selir dan putri kekaisaran suatu negara. Ini adalah Tuan Menara. Feng Feiyun sedikit kaget dan mengutuk dalam benaknya. Wanita tua ini benar-benar merawat dirinya sendiri. Sepertinya dia sudah makan cukup banyak obat roh. Dia telah hidup selama beberapa ratus tahun, namun dia masih terlihat seperti wanita muda. Tuan telah pergi ke ibu kota dewa untuk bertemu dengan seorang teman lama. Feng Feiyun melihat fluktuasi emosi yang besar dari penguasa menara dan tahu bahwa hubungan antara penguasa menara dan Zhuokianshu tidak biasa. Penguasa menara dengan erat memegang tatanan besi di tangannya saat dia menatap jauh ke utara dan bergumam, 200 tahun, hilang selama 200 tahun. 200 tahun kemudian, seorang murid dikirim untuk menemuiku. Apakah ini hasil dari menunggu selama 200 tahun? Haha. Suasana hatinya sangat berfluktuasi. Terkadang dia berbicara sendiri, terkadang dia tertawa, terkadang dia sedih, terkadang dia mengenang, dan terkadang dia merenung. Seolah-olah dia telah menggunakan semua emosi dalam hidupnya. Feng Feiyun hanya diam berdiri di samping. Kemarahan Tower Lord terlalu aneh. Hanya surga yang tahu suasana hati seperti apa yang akan dia miliki di detik berikutnya, jadi tetap diam adalah tindakan terbaik. Dia pergi ke ibu kota untuk menemui Ji Ling Suan, kan? Tower Lord dengan enteng bertanya. Ji Ling Suan adalah salah satu dari empat permaisuri ilahi dan wanita yang menyebabkan Zhu O'Kianshu kehilangan lengan kanannya. Dia juga bibi Ji Chang Yue. Ini, aku tidak yakin. Feng Feiyun mengatakan yang sebenarnya. Dia belum pernah mendengar nama Ji Ling Suan sebelumnya. Huh, pria semua sangat tercela. Emosi Tower Lord menjadi tenang dan berdiri dengan bangga, tampak dingin dan serius. Eh, meskipun Feng Feiyun ingin mengatakan bahwa wanita lebih hina daripada pria, dia tidak berani membantahnya saat ini. Jika dia mengatakan ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan selapis kulit. Tuan Menara bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya dia siap mati dalam perjalanan ke ibu kota ketuhanan ini, jadi dia memintamu untuk mengembalikan pesanan besi ini. Tidak heran mengapa bakatmu sebagai guru pencari harta karun begitu tinggi, jadi ternyata kamu adalah muridnya. Feng Feiyun memperhatikan bahwa hubungan Tuan Menara dan Zhu O'Kianshu tidak dangkal, jadi dia mengatakan ini, untuk menjadi Tuan pencari harta karun yang kuat, saya akan membutuhkan lebih banyak petunjuk dari Tuan Menara. Tuan berkata bahwa Tuan Menara adalah teman baiknya, jadi dia pasti tidak akan menolak permintaan ini. Huff, teman baik, power lord dengan dingin mendengus. Suaranya tidak lagi setua sebelumnya, sebenarnya cukup mudah. Feng Feiyun tidak terkejut sama sekali. Master pencari harta karun memiliki banyak teknik rahasia yang aneh. Belum lagi mengubah suara seseorang, mereka bahkan bisa mengubah penampilan, tulang, dan fisik seseorang. Kecuali indera spiritual seseorang melampaui orang ini, tidak mungkin untuk melihat melalui penyamarannya. Jika kamu adalah muridnya, maka tidak aneh bagimu untuk memiliki indera spiritual 42 kali lipat dari orang biasa. Maka kultivasi formasimu juga harus cukup baik, bukan? Tentu saja tidak. Rambut tower lord digulung tinggi saat dia berdiri di atas platform batu giyok putih. Jarinya menunjuk ke udara, menyebabkan lingkaran cahaya muncul. Awalnya hanya seukuran cincin, kemudian melebar menjadi seukuran gelang. Akhirnya, itu berubah menjadi pelat formasi melingkar dan terbang menuju Feng Feiyun. Ini adalah arai pengurungan kelas 2. Ada 84 rune kuno di dalamnya, dan itu seperti sangkar besi yang runtuh. Tangan Feng Feiyun membuat lingkaran di udara. Lampu yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi pelat formasi dengan 84 rune diukir di atasnya. Mendesis. Tabrakan dua formasi peringkat kedua tidak menghancurkan bumi seperti yang dibayangkan. Mereka hanya menelan satu sama lain dan membatalkan satu sama lain. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua helai asap dan menghilang ke udara. Sedikit kekaguman melintas di mata tower lord. Untuk dapat mengukir formasi peringkat kedua dengan begitu mudah dan dengan kontrol yang begitu tepat. Level kontrol formasi ini sebanding dengan master pencari harta karun peringkat keempat. Pencapaian yang luar biasa di usia yang begitu muda, benar-benar layak menjadi muridnya. Setelah mengetahui bahwa Feng Feiyun adalah murid Zuo Kianshu, sikap tower lord banyak berubah. Kontrol formasi Anda tidak buruk. Tetapi untuk mengukir formasi peringkat ketiga, Anda harus setidaknya berada di mandat surga tingkat pertama. Saat ini, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah meningkatkan kultifasi Anda. Feng Feiyun mengatupkan kedua tangannya dan berkata, Terima kasih atas bimbinganmu, Tuan Menara. Saya tidak pernah mengajari Anda apapun, dan saya juga tidak akan mengajari Anda tentang kultifasi. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya. Jari tower lord menjangkau ke arah kekosongan dan sebuah pintu terbuka di dinding batu. Sebuah lingkaran cahaya terbang keluar dan jatuh ke tangannya. Sebuah pil seukuran kelengkeng melayang di telapak tangannya. Itu memancarkan cahaya merah dan memancarkan aroma obat yang samar. Samar-samar orang bisa melihat untayan energi pil terbang keluar dari tanah dalam bentuk naga. Feng Feiyun hanya menghirup energi pil ini dan sudah merasakan tulangnya menjadi segar. Darahnya penuh dengan vitalitas, dan bahkan luka di tubuhnya pun banyak berkurang. Ambil ramuan ini. Dalam dua hari, kamu seharusnya bisa pulih dari lukamu. Tuan Menara dengan lembut melambaikan tangannya dan pil dengan peringkat yang tidak diketahui terbang ke arah Feng Feiyun dan melayang di udara. Cahaya spiritual berkedip-kedip, mengalir dengan sinar cahaya warna-warni. Seperti mutiara spiritual. Setelah meminum pil ini, tubuh Feng Feiyun dikelilingi oleh energi roh dan energi obat seolah sedang mandi di kolam obat. Kekuatan obat yang tak ada habisnya dengan gila-gilaan mengalir menuju pembuluh darahnya. Kekuatan obat bahkan lebih ganas dari imajinasi Feng Feiyun. Itu menyebabkan pembuluh darahnya meledak. Rasa sakit yang merobek ini seolah-olah dia telah meminum racun dan ususnya akan tercabik-cabik. Namun, kekuatan obat dengan cepat memperbaiki pembuluh yang rusak. Selain itu, mereka menjadi lebih tangguh dan bersemangat. Persis seperti ini, rusak dan diperbaiki, itu berlangsung selama 36 putaran di sekeliling tubuhnya. Darah berkilau keemasan di pembuluh darahnya menjadi lebih murni dan lebih bersemangat. Laju aliran berlipat ganda saat immortal phoenix fisik maju selangkah lagi. Setelah 36 siklus, tidak hanya kemurnian darah yang meningkat, pangkalan dewa didantiannya juga meningkat 3 tingkat. Jumlah energi roh juga meningkat 3 tingkat. Dengan kecepatan kultifasi normal Feng Feiyun, dia perlu berkultifasi selama 3 bulan untuk mencapai level ini. Feng Feiyun pertama kali mengambil jamur roh berusia 2000 tahun, dan kekuatan obat di tubuhnya tidak dikonsumsi sama sekali. Itu tersembunyi di dalam darah dan sum-sum tulangnya. Sekarang, setelah meminum pil roh dengan peringkat yang tidak diketahui, kekuatan obat tersembunyi dari jamur roh distimulasi 10 kali lebih cepat dari biasanya. Darah di pembuluh darah Feng Feiyun melonjak seperti air mendidih. Kekuatan obat dari jamur roh berusia 2000 tahun dengan cepat distimulasi dan diubah menjadi aliran energi roh tanpa akhir yang mengalir ke arah dantiannya. Basis dewa didantiannya juga dengan cepat berputar dan terus melahap kekuatan obat ini. Awalnya hanya seukuran ibu jari, tapi sekarang terus tumbuh dengan cahaya yang lebih terang. Feng Feiyun benar-benar tenggelam dalam kultifasi dan memasuki kondisi pelupa. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke puncak pangkalan dewa. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Murong tak perlahan bangun dan membuka matanya. Hal pertama yang dia lihat adalah punggung tuan menarah harta karun roh. Sementara itu, Feng Feiyun sedang duduk dalam posisi meditasi di sisi ruang batu dengan mata terpejam. Formasi roh melayang di atas kepalanya dan melindungi tubuhnya. Aura Feng Feiyun menjadi semakin kuat. Tubuh dan kulitnya terus-menerus berkilat saat energi roh yang tak ada habisnya mengalir masuk dan keluar dari pori-porinya. Kau sudah bangun. Power Lord menatap Feng Feiyun dengan punggung menghadap Murongta. Kata-kata ini secara alami ditujukan pada Murongta. Murongta perlahan merangkak dari tanah dan berbisik, tuan menarah. Siapa kamu? Tuan menarah berbalik. Matanya sepertinya bisa melihat melalui semua ilusi di dunia ini saat dia menatap Murongta dengan intens. Murongta merasa dirinya transparan di depan Tower Lord. Dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Tuan menarah dengan dingin mendengus, menyebabkan gendang telinga Murongta sakit dan hampir membuatnya pingsan lagi. Bab 207. Tubuh Feng Feiyun seperti danau di bawah bulan yang cerah saat dia duduk dalam posisi meditasi. Dia memancarkan aura murni dan halus. Pada saat ini, dia memberi orang lain perasaan sedang menatap laut dalam, tidak mungkin untuk melihat melalui dia. Namun, tubuhnya tidak setenang sekarang. Asap roh melonjak dinadinya sementara pangkalan dewa didantiannya seterang matahari. Awan meluap dari pori-pori kulitnya seperti bulan terang yang tersembunyi di awan, misterius dan cerah. Untean energi roh yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju dantiannya seperti asap. Semua sungai mengalir ke laut karena semua roh menyerah. Beberapa mengalir ke pangkalan dewa sementara yang lain mengalir ke istana mayat yang indah. Gemuruh. Empat gerbang istana mayat terbuka, dan aura kuno namun perkasa dipancarkan dari dalam. Itu seperti mulut empat iblis kuno. Untean energi roh menyembur ke gerbang istana, tetapi seperti batu yang tenggelam ke laut, mereka menghilang tanpa jejak. Himne surgawi dari Grandao datang dari istana mayat, mistis dan mempesona. Feng Feiyun tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan ingin memasuki istana mayat untuk mencari tahu. Dia merasa ada sesuatu yang sangat penting yang tersembunyi di dalamnya, dan itu pasti tidak sesederhana istana mayat wanita jahat. Namun, dia tidak bisa memadatkan niat suci apapun yang terjadi. Setiap kali, dia hanya selangkah lagi dari memadatkannya di tengah jalan sebelum runtuh. Sebaliknya, itu akan menyebabkan jiwanya sendiri bergetar. Selama dia bisa memadatkan niat ilahi pertama, maka dia akan dianggap telah mencapai pangkalan dewa puncak. Namun, dia selalu kurang sedikit. Dia tidak bisa memadatkan niat ilahi dan tidak bisa menggunakannya untuk menjelajahi istana mayat. Cahaya terang keluar dari salah satu pintu istana mayat. Itu diisi dengan energi abadi dan disertai dengan himne surgawi dari Grandao. Seolah-olah dewa dari dunia abadi melantunkan mantra tanpa akhir. Seolah-olah seseorang akan dapat memasuki dunia luas lainnya setelah memasuki istana mayat ini. Ini hanya pemikiran hayalan setelah mendengar himne, tetapi itu sangat nyata seolah-olah dia sudah ada di dalam. Aku harus memadatkan niat suciku dan memasuki istana mayat untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Feng Feiyun merasa ada sesuatu yang tidak diketahui di dalam istana mayat. Seolah-olah mayat dewa kuno telah membuka matanya. Cahaya abadi di matanya bersinar terang dan menarik sarafnya. Dia memadatkan niat ilahi lagi. Setiap kali dia gagal, Feng Feiyun merasa jiwanya terluka. Namun, dia tidak menyerah. Urgensi di hatinya semakin kuat. Murongta dan penguasa menara menatap Feng Feiyun dan memperhatikan bahwa cahaya indah keluar dari tubuh Feng Feiyun. Itu seperti kabut abadi dari dunia abadi, yang membingungkan mereka. Sinar cahaya berkedip-kedip di tubuh Feng Feiyun. Seolah-olah dia telah berubah menjadi batu roh, penuh pesona harta karun. Aneh, meskipun pil jenggot naga kelas 3 dapat merangsang pertumbuhan energi spiritual di tubuhnya, sama sekali tidak mungkin untuk melahirkan awan spiritual yang murni. Mungkinkah ada semacam harta karun yang tersembunyi dalam tubuhnya? Dua sinar cahaya keluar dari mata Tower Lord, ingin melihat dantian Feng Feiyun. Namun, mereka dipantulkan oleh cahaya yang menyilaukan dan hampir melukai matanya. Mata Murongta juga mengungkapkan kilatan aneh, tapi dia tidak berani melihat dantian Feng Feiyun seperti yang dilakukan Tuan Menara. Pada akhirnya, bahkan Tower Lord hampir tidak diuntungkan, apalagi dia. Nona kecil, apa hubungan antara kamu dan Feng Feiyun? Penguasa menara memperhatikan bahwa Murongta tidak terlahir sebagai laki-laki. Dia menggunakan teknik rahasia guru pencari harta karun untuk mengubah fisik dan penampilannya bersama dengan banyak penyamaran lainnya untuk menjadi penampilannya saat ini. Meskipun Feng Feiyun mengolah Heavenly Phoenix Gazze, Murongta adalah seorang spiritualis yang lahir alami. Selain itu, dia juga mengembangkan volume harta karun roh dari catatan pencarian harta karun istana makam. Bahkan Tower Lord hampir tertipu olehnya, apalagi Feng Feiyun, yang baru saja mencapai ambang Heavenly Phoenix Gazze. Yang disebut spiritualis kelahiran alami adalah orang-orang dengan kecantikan alami dan penampilan naga dan harimau. Mereka diberkati dengan tulang roh, darah mereka spiritual, mata mereka adalah harta roh, dan panca indera mereka semuanya spiritual. Orang-orang ini ditakdirkan untuk ditakdirkan dengan dao surgawi, dan sangat sedikit orang yang bisa melihat menembus mereka. Meskipun Feng Feiyun memiliki penglihatan dan kecerdasan yang luar biasa, spiritualis dapat lolos dari deteksi Heavenly Phoenix Gazze kecuali mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kamu mengolah teknik penipuan surga dari volume harta karun roh. Ekspresi Tower Lord sedikit tenggelam saat dia bertanya, kamu seorang wanita dari Jiklan. Volume harta karun roh ada di tangan Klanji, ini adalah sesuatu yang disadari oleh Tuan Menara. Aura murong tak menjadi tajam seperti pedang dingin yang terhunus. Matanya menjadi dingin saat jari-jarinya memadatkan teknik pedang tak tertandingi. Bahkan jika itu adalah penguasa Menara Harta Karun Roh, dia masih berani melawannya. Huff, Junior, bahkan jika Jilingsuan datang, aku tidak akan takut padanya, apalagi kamu. Pakaian Tower Lord sedikit formal karena dia sama sekali tidak menempatkan murong ta di matanya. Jilingsuan adalah salah satu dari empat permaisuri ilahi dari dinasti saat ini, dan dia memiliki Kaisar Jin sebagai pendukungnya. Namun, Tuan Menara sama sekali tidak memandangnya. Selain itu, kata-katanya begitu kuat sehingga jelas tidak salah. Kamu kenal bibiku, murong ta akhirnya mengakui identitasnya, namun dia tidak menghilangkan samaran di tubuhnya. Ekspresinya masih dingin saat dia menjaga Tower Lord. Tuan Menara menjawab, saya tidak hanya mengenalnya, saya telah bertarung melawannya tidak kurang dari sepuluh kali. Tidak banyak orang di dunia ini yang berani melawan permaisuri ilahi. Pikiran murong ta sangat teliti, jadi dia dengan cepat memikirkan satu orang. Mungkinkah Tuan Menara ini memiliki latar belakang seperti itu? Murong ta menatap Tower Lord dan menegaskan pikirannya sekali lagi. Aku dan Feng Feiyun memiliki satu malam yang penuh gairah. Setelah malam itu, dia melayang pergi sementara aku dengan susah payah mengikutinya ke sini hanya untuk tetap di sisinya. Aku tidak punya keinginan lain. Kata-kata murong ta adalah setengah kebenaran. Jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan bisa membodohi Tuan Menara, tetapi dia adalah seorang spiritualis yang terlahir alami, jadi Tuan Menara tidak bisa sepenuhnya melihat menembus dirinya. Tuan Menara sedikit terkejut, lalu dia memarahi, bodoh. Dia sudah memiliki seseorang yang dia cintai di dalam hatinya. Aku tahu aku hanyalah mainan baginya untuk melampiaskan hasratnya, tapi aku tidak menyesal. Suara murong ta berubah menjadi suara wanita. Itu adalah suara Ji Chang Yue. Itu seindah nyanyian burung abadi dan sejernih mata air yang mengalir. Bajingan, setelah ditipu oleh Ji Chang Yue, Tower Lord sedikit kesal dan berkata, seperti Tuan, seperti murid. Zuo Kiansyu benar-benar mengajari muridnya dengan baik. Aku hanya ingin diam-diam tinggal di sisinya dan bekerja keras untuknya. Aku meminta Tower Lord untuk memenuhi keinginanku dan tidak memberitahunya tentang masalah ini. Murong ta membungkuk sampai wajahnya hampir menyentuh tanah. Namun, matanya dipenuhi dengan kebencian yang kuat bersamaan dengan kebencian yang ekstrim. Feng Fei Yun, membunuhmu akan membiarkanmu pergi terlalu mudah. Anda menghancurkan tubuh saya, jadi saya akan menggunakan emosi Anda untuk membayar Anda kembali. Saya tidak akan puas sampai Anda mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian dan nyali Anda hancur. Hal yang paling menyakitkan di dunia ini bukanlah kehancuran tubuh, tapi siksaan jiwa. Ji Chang Yue percaya bahwa suatu hari, Feng Fei Yun akan menderita siksaan semacam ini. Memikirkan Feng Fei Yun menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian membuatnya sangat bersemangat. Kesenangan balas dendam dan rasa sakit kebencian membentuk kontras yang tajam. Seseorang tidak takut pada seorang wanita dengan penampilan yang menakutkan, tetapi seorang dengan hati yang jahat. Ledakan. Sinar cahaya lain keluar dari tubuh Feng Fei Yun dan menyapur ruang di sekitarnya. Di atas kepalanya, cahaya seukuran kepalan tangan mengembun dan perlahan berubah menjadi bentuk manusia. Ini adalah kondensasi dari niat ilahi, dan itu akan berhasil. Telapak tangan Tower Lord menciptakan formasi lain untuk melindungi kepala Feng Fei Yun. Dia tahu bahwa dia akan menerobos ke puncak pangkalan dewa, jadi dia tidak dapat diganggu saat ini. Niat ilahi adalah hal yang paling mendasar bagi seorang kultifator sejati. Hanya dengan menumbuhkan niat ilahi seseorang dapat mengambil langkah besar menuju Dao Surgawi. Ketika cahaya di atas kepalanya benar-benar memadat menjadi bentuk manusia, ia ingin terbang ke langit. Kembali. Jiwa Fei Yun menjerit dan mengingat niat ilahi yang baru saja terbentuk. Dia menenggelamkannya kembali ke otaknya. Untayan pertama dari niat ilahi telah berhasil dibudidayakan, dan dia telah secara resmi melangkah ke pangkalan dewa puncak. Kecepatan kultifasi yang sangat cepat. Mata murong tak terpaku pada Feng Fei Yun. Dia baru saja menembus pangkalan dewa perantara belum lama ini, namun dia sudah berada di pangkalan dewa puncak. Bakat semacam ini benar-benar tidak pernah terdengar. Dia mulai ragu dan merasa bahwa Feng Fei Yun bahkan lebih tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dikendalikan daripada yang dia bayangkan. Jika dia membiarkan Feng Fei Yun terus tumbuh, maka tidak akan lama lagi dia akan melihat melalui penyamarannya. Jika hal seperti itu terjadi, maka orang yang akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian adalah dia. Us! Mata Feng Fei Yun tiba-tiba terbuka dengan dua nyala api. Seolah-olah ada dua burung terbang abadi di muridnya. Kekuatan penetrasi mata ini benar-benar terlalu menakutkan. Seolah-olah iblis purba mengintip ke masa lalu dan masa depan, dan kebetulan sedang menatap murongta. Ji Chang Yue sedikit menggigil. Dia merasa mata Feng Fei Yun sepertinya mengandung kekuatan untuk melihat melalui ruang dan waktu. Seolah-olah dia telah dilihat oleh tatapannya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat karena dia sangat gugup. Dia membentuk segel pedang dengan kedua tangannya. Jika perlu, dia hanya bisa mengambil inisiatif untuk menang. Bab 208 Muridnya seperti dua komet yang terbakar dengan burung dewa merah berputar-putar di atasnya, mengeluarkan tangisan yang dalam seolah-olah mereka adalah Phoenix yang menjalani nirwana dalam api dan terbang langsung ke sembilan langit. Apakah ini masih sepasang mata manusia? Tatapan Phoenix Surgawi telah mengambil langkah maju ke alam kekosongan wawasan. Tentu saja, itu masih jauh dari puncak Heavenly Phoenix Gazze, itu masih dunia yang terpisah. Meskipun Jicang Yue masih memiliki penampilan murongta dengan kulit pucat dan jubah kain karung, pada saat ini tubuhnya terikat erat seperti busur. Tatapan Feng Feiyun membuatnya merasa lemah. Jika Tuan Menara Harta Karun Roh tidak berdiri di samping, dia pasti sudah mengambil inisiatif untuk membunuhnya. Mata Feng Feiyun dengan cepat menutup lagi saat cahaya api yang tak berujung menghilang. Dia sekali lagi duduk dalam posisi meditatif seperti batu yang tak tergoyahkan di depan sebuah kuil. Jadi ternyata dia mengembangkan kemampuan ilahi penglihatan yang mendalam. Jicang Yue menghela nafas lega. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia benar-benar tidak ingin langsung membunuh Feng Feiyun. Pada akhirnya, membunuh seseorang itu mudah, tetapi menyiksa seseorang itu sulit. Ketika Feng Feiyun mendorongnya ke sungai, dia merasakan siksaan yang memalukan yang tidak bisa dia tolak. Dia tidak bisa meminta bantuan dari langit dan bumi sampai Feng Feiyun merobek semua pakaiannya dan dengan kasar mencemarkannya. Ini tidak hanya menembus tubuhnya, tetapi juga menyebabkan hatinya retak. Saat itu, bukan hanya pahanya yang berdarah, tapi hatinya juga banyak berdarah. Karena itu, Feng Feiyun harus membayar harga atas tindakannya. Sepuluh kali lipat harganya, tidak, seratus kali lipat harganya. Setiap kali dia mengingat sungai di bawah sinar bulan, itu seperti mimpi buruk dengan roh jahat yang menghantuinya. Feng Feiyun seperti iblis di dalam hatinya yang membuatnya gila. Dia tidak menginginkan apapun selain menggigit daging Feng Feiyun dan menelannya ke tenggorokannya. Pada saat ini, Feng Feiyun tenggelam dalam dunia di dalam tubuhnya. Setelah mengolah niat ilahi pertamanya, seolah-olah dia tiba-tiba mendapatkan sepasang mata. Sepasang mata ini tidak hanya bisa melihat segala sesuatu di luar tetapi juga di dalam tubuhnya. Niat ilahi Feng Feiyun memadat dan terlihat persis sama dengan Feng Feiyun. Namun, itu berkali-kali lebih kecil, seperti bayi yang baru lahir yang disebutkan oleh para Taoist. Namun, ada juga perbedaannya. Niat ilahi dapat memadat dan membubarkan, tetapi bayi Taoist yang baru lahir tidak dapat bubar. Niat ketuhanannya memadat dan menyebar ke seluruh tubuhnya sebelum akhirnya mencapai dantiannya untuk melihat istana tulang di kejauhan. Ini adalah istana mayat wanita jahat, dibangun dari tulang yang tak terhitung jumlahnya. Itu membawa energi mayat yang tebal dan luas yang penuh dengan energi jahat. Aura jahat yang menakjubkan ini menyebabkan jiwa orang merasa tertekan. Namun, orang bisa melihat cahaya abadi memancar dari istana mayat melalui pintu istana. Seolah-olah ada rumput abadi yang ditanam di dalamnya dengan cahaya keberuntungan yang tak ada habisnya. Cahaya keberuntungan inilah yang menekan energi jahat dari istana mayat. Kalau tidak, dan Tian Feng Feiyun tidak akan mampu menahan energi jahat yang sangat besar dari istana mayat. Apa yang ada di dalam? Feng Feiyun penasaran. Untayan niat ilahi ini langsung terbang menuju salah satu pintu istana mayat. Gelombang kekuatan yang menakutkan mengalir ke arah mereka. Ini adalah kekuatan ketakutan, itu mampu menakut-nakuti pengecut. Feng Feiyun sama sekali tidak takut. Pada akhirnya, itu hanya seutas niat ilahi. Bahkan jika dihancurkan di dalam istana mayat, itu hanya akan hancur dan kembali ke pangkalan dewa perantara. Karena itu tidak akan mengambil nyawanya, apa yang harus ditakutkan. Satu langkah di dalam pintu istana seolah-olah dia telah memasuki dunia yang berbeda. Pada detik ini, wanita jahat, yang berada 170 ribu mil jauhnya, merasakan sesuatu. Alisnya berkerut saat tubuhnya tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, dia berdiri di atas puncak berbatu. Sosok kebanggaannya seperti teratai suci yang ramping dan anggun. Dia menatap ke arah pagoda Wansiang saat aura pembunuh yang tak terbatas keluar dari tubuhnya seperti pedang jahat yang menembus sembilan cakrawala. Ini adalah dunia yang penuh dengan hal yang tidak diketahui. Setelah masuk, seolah-olah seseorang telah memasuki dunia fantasi abadi. Energi roh itu murni dan padat. Bahkan hanya dengan berdiri di sana, seseorang dapat dengan jelas merasakan energi ini mengalir ke dalam tubuh seseorang. Seseorang Dalam kabut, Feng Feiyun melihat sesosok tubuh tergeletak di atas sarkofagus mengambang. Itu adalah mayat, tetapi tubuhnya memancarkan cahaya suci putih seolah-olah peri tidur berbaring di atasnya. Mengapa ada mayat wanita di dalam istana mayat wanita jahat? Sebenarnya ada mayat wanita di dalam istana, ini terlalu sulit dipercaya dan di luar akal sehat. Tidak ada yang bisa menerima ini. Selain itu, cahaya abadi di dalam istana berasal dari mayat wanita yang tergeletak di atas sarkofagus. Ini sangat aneh. Feng Feiyun tertarik dengan auranya dan perlahan berjalan mendekat. Tiba-tiba, udara bergetar saat Feng Feiyun merasakan hawa dingin di punggungnya. Tatapan diarahkan ke tubuhnya. Feng Feiyun bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat mayat wanita yang tergeletak di atas sarkofagus sedang duduk. Iya, dia sedang duduk di tepi sarkofagus dengan kaki rampingnya menggantung di udara. Dia benar-benar telanjang, tapi dia masih suci dan semurni makhluk abadi. Tidak ada yang bisa memiliki pikiran kotor. Xiao Nuolan. Feng Feiyun menganggap dirinya sebagai orang yang tenang, tetapi setelah melihat mayat wanita ini, dia tidak bisa tetap tenang lagi. Dia berteriak dan hampir melompat dari tanah. Mayat wanita ini adalah Xiao Nuolan. Tidak, dia terlihat persis sama dengan Xiao Nuolan. Tidak, dia adalah Xiao Nuolan. Segel di tubuh dia dan Xiao Nuolan adalah milik orang yang sama, jadi tidak mungkin mereka terlihat mirip. Namun, temperamen mereka sangat berbeda. Salah satunya diselimuti energi jahat, dingin dan tanpa ampun. Sekilas pandang darinya bisa menyebabkan mayat mengotori 10 ribu mil. Yang dihadapannya juga mayat wanita, tapi seluruh tubuhnya diselimuti cahaya abadi. Tidak ada jejak dingin di wajahnya. Sebaliknya, ada rasa tidak bersalah dan kelembutan dengan sedikit kelucuan dan keceriaan. Dia, sebenarnya tersenyum. Wanita jahat itu benar-benar bisa tersenyum. Fei Yun tidak bisa menerima adegan ini. Xiao Nuolan sebenarnya tersenyum padanya dengan sangat ramah, penuh kemuliaan dan keabadian. Keparat, apa yang sedang terjadi? Dua mayat perempuan, dua eksistensi ekstrim. Salah satunya seperti kejahatan yang membunuh orang tanpa berkedip, yang lainnya seperti makhluk abadi tanpa cacat. Yang paling penting adalah mayat wanita yang penuh kebaikan dan niat abadi ini muncul di dalam istana mayat wanita jahat. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah ini ilusi? Ada wanita jahat lain? Tidak, seorang wanita abadi, di dalam istana. Gemuruh. Suara rantai besi yang ditarik muncul seolah-olah hantu dari neraka sedang merangkak keluar bersama. Itu sangat menusuk telinga. Feng Fei Yun akhirnya menyadari bahwa mayat wanita telanjang ini diikat dengan empat rantai besi. Satu diikat ke tangan dan kakinya sementara ujung lainnya diikat ke empat sudut sarkofagus. Rantai ini setebal lengan orang dewasa. Mereka hitam dan dingin, membentuk kontras yang tajam dengan kulit seperti giyok mayat perempuan, kaki ramping, dan lengan seperti giyok. Ini adalah pemandangan yang memenuhi orang dengan pikiran jahat. Seorang wanita telanjang yang menakjubkan di penjara seperti ini, seolah-olah itu adalah ruangan terlarang. Adegan seperti itu akan menyebabkan imajinasi siapapun menjadi liar. Jika ini bukan istana mayat wanita jahat, maka Feng Feiyun akan mengutuk delapan belas generasi leluhur orang yang memenjarakan Xiao Nuolan di sini. Mayat baik, mayat jahat, diri sendiri. Bunuh tiga mayat untuk membuktikan dao seseorang. Jika Evil Course datang mencarimu lagi, hanya Grand Cheng Art yang bisa menghentikannya. Dia benar-benar berbicara. Suaranya sama dengan wanita jahat, tapi penuh kebaikan dan kepolosan. Matanya yang indah juga penuh perhatian dan kemurnian. Dia suci dan bermartabat seperti peri yang telah lama tinggal di istana bulan. Dia dengan tenang duduk di atas sarkofagus. Meskipun dia tidak mengenakan apapun, payudaranya yang putih, perutnya yang seksi, dan kakinya yang ramping dan seperti batu giok semuanya terlihat tanpa sedikitpun penyembunyian. Apa itu mayat baik? Apa itu Evil Course? Apakah diri seseorang? Feng Feiyun tidak punya waktu untuk bertanya padanya apa maksudnya ketika dia merasakan kekuatan mengerikan datang dari jarak lebih dari 100 ribu mil. Ini adalah aura wanita jahat. Itu datang dari puncak yang jauh seolah ingin menghancurkan jiwanya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menarik niat sucinya dan dengan paksa meninggalkan istana mayat. Bang! 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 Keempat pintu istana tulang putih tertutup, dan semuanya kembali ke kenyataan. Adegan tadi seperti ilusi, tapi juga seperti mimpi. Sekarang dia memikirkannya, itu tidak tampak nyata sama sekali. Apakah aku memasuki istana mayat sebelumnya? Feng Feiyun tidak bisa membantu tetapi bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa apa yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi. Pikirannya dipengaruhi oleh sesuatu yang aneh dan menciptakan ilusi. Inilah mengapa dia melihat hal-hal yang seharusnya tidak dia lihat dan orang-orang yang seharusnya tidak dia temui. Sebenarnya dia tidak memasuki istana mayat dari awal sampai akhir. Ini adalah perasaan aneh yang dipenuhi dengan segala macam hal yang tidak diketahui, menyebabkan orang merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Mereka merasa bahwa wanita jahat itu bahkan lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Saat mereka memejamkan mata, mereka merasakan hati dan jiwa mereka bergetar. Bab 209 Prefektur Grand Southeron di tempat yang jauh. Wanita jahat berdiri di atas puncak dengan sepasang mata dingin. Dia menatap ke depan tanpa berkedip. Dia mengulurkan satu jari dan menunjuk ke depan. Sinar cahaya melintasi langit seperti meteor. Pada hari ini, banyak pembudidaya di Prefektur Grand Southeron melihat pemandangan aneh di langit ini. Sinar cahaya putih melintasi langit dengan kekuatan penghancur menuju utara. Gemuruh. Sinar putih ini disertai dengan guntur yang menggelinding. Itu melakukan perjalanan dari Trinity sejauh 170 ribu mil sampai ke Pagoda Wansiang. Aura pembunuh yang luas turun dari langit dan membuat khawatir semua ahli dari generasi sebelumnya di pagoda. Sinar putih menghantam menara harta karun roh, menyebabkan langit berubah warna. Aura pembunuh menyebabkan awan bergolak dan angin dingin melolong. Siapa ahli ini? Empat penjaga menara harta karun roh menunjuk ke arah langit pada saat bersamaan. Empat sinar cahaya membentuk formasi kuno yang mirip dengan baju besi kura-kura hitam. Ledakan. Formasi kuno itu langsung tertusuk oleh sinar putih. Keempat wali terluka pada saat bersamaan. Tubuh mereka bergetar hebat saat mereka memuntahkan darah. Mereka semua adalah ahli yang mendekati level King Raksasa dengan kekuatan yang sebanding dengan penguasa menara, tetapi bahkan upaya gabungan mereka tidak dapat menghentikan sinar putih ini. Huff. Wanita jahat itu benar-benar sombong, ingin menghancurkan menara harta karun roh dari jarak 10 ribu mil. Dia benar-benar tidak menaruh pagoda Wan Siang di matanya. Power Lord adalah ahli sejati dari tingkat Giant King. Selain itu, dia juga seorang guru pencari harta karun peringkat ke-9, jadi penglihatannya berkali-kali lipat lebih besar dari orang biasa. Dengan satu tatapan, dia samar-samar bisa melihat sosok wanita jahat yang tak tertandingi berdiri di atas puncak penusuk langit. Adegan ini seperti turunnya dewa jahat dari lukisan kuno. Saat dia melihat wanita jahat, wanita jahat itu memelototinya dengan tatapan dingin. Loof. Tower Lord merasakan sakit yang menusuk di matanya. Tatapannya yang tak terbatas surut seperti gelombang surut saat dua tetes darah menetes dari matanya. Dia benar-benar terluka oleh tatapan wanita jahat itu. Tower Lord sangat terguncang. Wanita jahat itu benar-benar terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak bisa menatapnya. Beruntung dia telah mencapai level Giant King. Kalau tidak, dia akan mati karena tatapan wanita jahat. Mandat surga tingkat pertama sudah bisa membunuh dari jarak seribu mil, tetapi wanita jahat hampir membutakan Tuan Menara meskipun dia berada seratus tujuh puluh ribu mil jauhnya. Pada akhirnya, Pagoda Wansiang adalah tanah suci nomor satu di dunia, dan Menara Harta Karunroh bahkan menjadi lokasi terpentingnya. Banyak ahli bersembunyi di bayang-bayang untuk melindungi menara. Di bawah upaya gabungan mereka, mereka akhirnya menghentikan jari wanita jahat itu. Namun, banyak orang tua yang terluka parah dan membayar mahal. Tidak ada yang tahu mengapa wanita jahat tiba-tiba menyerang Pagoda Harta Karunroh, tetapi banyak orang merasakan bahaya. Jika dia berani menyerang Pagoda, mungkin dia akan datang ke Pagoda suatu hari nanti. Fei Yun membuka matanya dan niat sucinya kembali ke otaknya. Dia secara alami tahu bahwa wanita jahat telah mengambil tindakan sebelumnya. Mungkinkah itu terkait dengan dia memasuki istana mayat? Bahkan jika semuanya sebelumnya hanyalah ilusi, istana mayat pasti menyembunyikan rahasia besar yang berhubungan dengan wanita jahat. Kuharap wanita jahat tidak datang ke Pagoda. Feng Fei Yun berpikir sendiri. Hari ini, banyak tokoh besar dari Pagoda datang ke Pagoda Harta Karunroh untuk mendiskusikan sesuatu secara rahasia. Satu kelompok pergi dan yang lain tiba. Jelas bahwa mereka semua dikejutkan oleh wanita jahat itu. Hanya satu serangan dari jarak 170 ribu mil sudah sangat menakutkan. Jika tubuh aslinya ada di sini, bahkan para ahli Pagoda pun tidak akan bisa menghentikannya. Di mata para senior ini, Feng Fei Yun dan Murong tak seperti udang. Bahkan saat mereka berjalan di tangga batu, tidak ada yang melihat mereka. Kamu pernah melihat wanita jahat? Murong tak bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia berjalan menyusuri menara harta karun spiritual. Tentu saja, Feng Fei Yun sedikit meliriknya dengan kilatan aneh di matanya. Kemudian, dia menatapnya sambil menggosok dagunya dan dengan hati-hati menatapnya. Murong tak meninju dada Feng Fei Yun dan berpura-pura marah. Aku bukan perempuan. Kenapa kamu menatapku? Tidak. Aku hanya ingin tahu. Kenapa alismu agak asimetris? Kenapa kamu gugup sekali? Sudut mulut Fei Yun meringkuk menjadi senyuman. Dia meraih bahu kurus Murong tak dan menyeretnya. Dia berbisik di telinganya. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Di spirit state city kami, orang-orang mengatakan bahwa orang-orang dengan alis asimetris sangat genit di luar. Hei, pukul dadaku lagi, sakit. Pukul aku lagi, aku mengatakan yang sebenarnya. Orang macam apa yang ada di tempatmu? Bagaimana mungkin ada pepatah seperti itu? Murong tak memindahkan tangan Feng Fei Yun dan berjalan menuruni tangga batu. Dia tidak lagi memandang Feng Fei Yun seolah dia sedang marah. Hei, seorang pria terlalu pelit. Aku hanya bercanda denganmu. Bagaimana kalau saya membawa Anda ke pasar wansiang dalam dua hari untuk minum anggur bunga? Feng Fei Yun mengejarnya dan tanpa basa-basi meraih bahunya dengan sangat terus terang. Aku tidak mau pergi ke tempat kotor semacam itu. Murong tak ingin menjauhkan tangan Feng Fei Yun lagi, tetapi Feng Fei Yun memeluknya erat-erat sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Saudara yang baik, merangkul bahu orang lain sangat normal. Kakak Murong, kata-katamu terlalu kurang. Jika tidak ada gadis rumah bordil, bagaimana mungkin ada begitu banyak hubungan asmara sejak zaman kuno? Kamu terlalu bertele-tele. Feng Fei Yun memeluk leher Murong tak dan menghela nafas. Huff, sayang sekali perselingkuhan romantis ini pada akhirnya adalah pria yang tidak setia dan wanita yang bersedih. Rumah bordil adalah surga bagi kami para pria, tapi itu adalah gua bagi wanita. Tatapan Murong tak dingin dan kejam. Orang yang setia kebanyakan adalah tukang jagal anjing, dan orang yang tidak setia kebanyakan adalah sarjana. Kita semua adalah penjagal anjing, setia dan penuh kasih sayang. Orang-orang yang tidak setia itu tentu saja tidak ada hubungannya dengan kita. Sayang dan penuh kasih sayang. Murong tak mencibir. Feng Fei Yun menatapnya dan berkata, Kakak Murong, mengapa kamu tertawa begitu berlebihan? Tidak apa-apa, aku tiba-tiba saja memikirkan orang jahat. Kata Murong tak. Orang jahat macam apa? Feng Fei Yun bertanya. Ketika saya masih kecil, saya mendengar dari ibu saya bahwa orang jahat ini adalah orang jahat. Namanya Feng Laisan. Dia mengemis pada usia 3 tahun, berkelahi dengan babi dan anjing untuk makanan pada usia 5 tahun, mencuri di usia 9 tahun, dan ketika dia menjadi dewasa pada usia 14 tahun, dia melakukan segala macam kejahatan. Suatu hari, itu adalah bulan lunar ke-12 tahun ini, dan salju setebal tiga kaki. Feng Laisan bertemu dengan seorang gadis dari kampung halamannya. Gadis ini mengenakan jubah kain tipis, dan sepatu kain di kakinya berlubang. Dia bergegas melewati angin dan salju untuk mendapatkan obat untuk ibunya yang sakit parah. Namun, Feng Laisan bersembunyi di salju dan kelaparan selama tiga hari tiga malam. Gadis ini mengasihani dia dan memberinya makanan terakhirnya, jadi dia tidak mati kelaparan. Seperti yang diceritakan Murongta, dia berjalan menuruni tangga batu dari puncak pagoda, yang tingginya lebih dari 90 lantai. Feng Feiyun merangkul bahu Murongta dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tiba-tiba berkata, salju menyegel gunung, tetapi gadis ini masih harus menahan hawa dingin untuk mendapatkan obat untuk ibunya. Kesalahan seperti ini benar-benar terpuji. Tentu saja terpuji, tapi dia bertemu dengan Feng Laisan, orang jahat ini. Kata Murongta sambil menggertakkan giginya. Mungkinkah Feng Laisan ini bernafsu terhadap gadis ini? Kata Feng Feiyun. Dia tidak hanya bernafsu. Setelah bajingan itu memakan roti kukus, dia memperkosa gadis itu di salju. Kemudian dia membacok ibu gadis yang sakit itu sampai mati dan mengambilnya sebagai istrinya. Ada orang saleh dari kampung halaman yang sama yang datang untuk menegakkan keadilan. Tebak apa yang dikatakan orang jahat itu? Feng Laisan. Murongta menatap Feng Feiyun. Apa yang dia katakan? Feng Feiyun bertanya. Dia berkata bahwa dia adalah orang yang memiliki kasih sayang dan kebenaran. Murongta mencibir. Haha. Feng Feiyun tertawa dan berkata, bajingan seperti ini juga orang yang memiliki kasih sayang dan kebenaran. Itu adalah lelucon terbesar di dunia. Tertawa dan tertawa, Feng Feiyun menjadi serius dan berkata, nama orang itu benar-benar Feng. Pasti Feng. Kata Murongta. Namanya Feng Laisan. Feng Feiyun bertanya lagi. Itu tidak sepenuhnya benar. Murongta terdiam dan kemudian berkata, lagi pula, sudah tidak mudah untuk mengingat nama belakang bajingan semacam ini, apalagi namanya. Murongta dengan dingin mendengus lagi dan berjalan keluar dengan cepat. Feng Feiyun berdiri di tempat yang sama dan menatap punggung Murongta. Dia menggosok dagunya dan menyipitkan matanya. Kemudian, sudut mulutnya meringkuk, memperlihatkan senyum penuh arti. Hei, tunggu aku. Feng Feiyun bergegas maju dan meraih bahu Murongta dari belakang. Karena dia lebih tinggi dari Murongta, dia hampir menarik Murongta ke dalam pelukannya dan wajahnya hampir membentur dada Murongta. Bab 210. Menara Harta Karunro adalah salah satu dari seratus pagoda teratas di pagoda Wansiang. Energi roh di sini tiga kali lebih padat daripada di tempat lain. Berkultivasi di tempat ini akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Tentu saja, jika seseorang berkultivasi di tempat latihan rahasia di pagoda Wansiang, maka kecepatan kultivasi akan menjadi lebih menakutkan. Namun, hanya para jenius yang menentang surga di daftar ratusan pagoda yang telah memberikan kontribusi besar pada pagoda yang memenuhi syarat untuk berlatih di dalam selama satu atau dua hari. Satu air, dua api, tiga kayu, empat logam, dan lima tanah. Tanah ditambah air adalah enam, tanah ditambah api adalah tujuh, tanah ditambah kayu adalah delapan, tanah ditambah logam adalah sembilan, tanah ditambah tanah adalah sepuluh. Totalnya, jumlah langit dan bumi adalah lima puluh, lima. Feng Feiyun duduk dalam posisi meditatif di kedalaman hutan bambu. Angin sepoi-sepoi meniup daun bambu seperti potongan batu giok yang melayang di langit, tetapi tidak bisa menyentuh tubuhnya. Ketika mereka berjarak tiga kaki darinya, mereka terhempas oleh energi tak terlihat. Bumi tidak melahirkan bumi, jadi hanya ada lima dan tidak ada lagi lima. Dengan cara ini, jumlah perubahan besar adalah lima puluh, jadi jumlah langit dan bumi juga harus lima puluh. Dia memegang volume delapan seni di tangannya dan berlatih seni kayu hijau dari lima elemen. Setelah menggabungkan lima elemen menjadi satu, itu akan menjadi minor ceng art. Jika seni perubahan kecil dikembangkan lebih lanjut, itu akan menjadi seni perubahan besar. Dan grand ceng art adalah salah satu dari delapan seni sejati. Yang disebut dark water art, crimson fire art, green wood art. Semua ini hanyalah evolusi dari grand ceng art. Masih ada jalan panjang untuk mengolah grand ceng art yang lengkap dan sempurna. Feng Feiyun memegang gulungan bambu dengan ekspresi tenang dan hati yang membara. Dia sedikit menutup matanya seolah-olah dia telah berubah menjadi salah satu daun bambu di hutan. Suara mendesing. Angin bertiup. Tubuhnya seperti terbuat dari balon saat dia melayang bersama angin sambil duduk dalam pose meditasi di antara daun bambu. Adegan ini sangat aneh. Jika itu terjadi pada malam hari, maka orang akan berpikir bahwa dia adalah hantu. Perintah kayu hijau, setiap tanaman memiliki jiwa, Feiyun meneriakkan saat cahaya muncul di kedua tangannya. Mereka terjalin dan berubah menjadi gelombang hijau. Murong tak berdiri di samping hutan bambu dan mengenakan jubah dauis putih dengan pola batu roh di dadanya. Ini adalah seragam pagodawan siang, dan pola batu roh berarti dia adalah murid pagoda. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia menatap Feiyun yang berkultivasi dengan mata hitamnya yang cerah dan bergumam. Setelah duduk dalam pose meditasi selama 17 hari, dia telah mempelajari elemen kayu. Bakat Feiyun sebagai guru pencari harta karun adalah tidak lebih lemah dari seorang spiritualis yang lahir alami seperti saya. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak tes indera spiritual. Selama periode waktu ini, Feiyun terus mengajarinya tentang formasi dan bahkan memberinya seni ilahi mendalam utara. Seolah-olah dia benar-benar menganggapnya sebagai teman baik. Mereka berkultivasi bersama, tertawa bersama, dan terkadang bahkan tidur bersama. Hari-hari ini sangat jarang, mereka seperti dua anak yang riang. Keahlian memasak murong tak luar biasa, jadi Feng Feiyun mengadakan pesta besar. Selama periode waktu ini, pemahaman Feng Feiyun tentang volume 8 seni juga meningkat pesat. Seni api merah miliknya telah mencapai penyelesaian yang luar biasa, dan dia telah melatih seni kayu hijau selama 17 hari berturut-turut. Hari ini, dia akhirnya memiliki terobosan. Murong tak menyentuh gelang bambu di lehernya. Itu terbuat dari tabung bambu yang dirangkai. Ini adalah hadiah dari Feng Feiyun pada hari ulang tahunnya yang ke-14. Hei, murong tak, ini untukmu. Inilah yang dikatakan Feng Feiyun hari itu. Kenapa kamu memberiku ini? Murong tak melihat gelang bambu itu dan sangat marah. Bajingan Feng Feiyun ini terlalu tidak masuk akal. Bukankah hari ini ulang tahunmu yang ke-14? Feng Feiyun bertanya dengan heran. Apakah itu? Murong tak bertanya. Aku baru saja bertemu saudaramu, Murong Zuo, dan dia memberitahuku. Feng Feiyun berkata sambil tersenyum lalu memasukkan gelang bambu itu ke tangan Murong Ta. Eh, kayaknya hari ini. Aku hampir lupa hari ulang tahunku. Murong Ta berkata dengan kesadaran yang tiba-tiba. Orang pertama yang menyadari bahwa ini hari ulang tahunmu seringkali bukan kamu, tapi sahabatmu. Feng Feiyun berkata sambil tersenyum, Mari kita lihat. Tidak dibutuhkan. Itu terlihat seperti kalung wanita, dan sangat sederhana dan kasar. Murong Ta tidak akan pernah memakai sesuatu yang diberikan oleh Feng Feiyun bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Hei, jangan seperti itu. Aku sudah menghabiskan tiga hari memilih bambu roh terindah dalam radius 50 km untuk merangkainya. Meski tidak mahal, cinta persaudaraan ini nyata. Di bawah permintaan berulang Feng Feiyun, meskipun Murong Ta sangat tidak rela, dia tetap memakai gelang bambu pada akhirnya. Ledakan Gelombang energi yang agung datang dari jari Feng Feiyun, menyebabkan semua bambu di dekatnya bergoyang seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Wus, wus, wus. Daun bambu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah tubuh Feng Feiyun dan berubah menjadi tornado yang mengikuti arah jarinya. Kekuatan penghancur yang mengerikan terbang keluar dan menghancurkan semua bambu sebelum mengubahnya menjadi debu. Feng Feiyun tiba-tiba menarik jarinya dan mengumpulkan energi rohnya saat dia mendarat di tanah. Penyelesaian agung seni kayu hijau. Indera spiritualku telah meningkat menjadi 51 kali lipat dari orang biasa. Dia sudah tahu bahwa mengembangkan seni rahasia lima elemen akan meningkatkan rasa spiritualnya, tetapi dia tidak menyangka akan meningkat sebanyak ini. Dari 42 kali menjadi 51 kali, dia selangkah lebih dekat untuk menjadi master pencari harta karun peringkat ketiga. Feng Feiyun menutup matanya dan melihat niat ilahi kedua telah lahir di benaknya. Itu terang seperti orang kecil yang bersinar dengan cahaya. Mencapai puncak basis dewa adalah penanaman niat ilahi. Seseorang harus mengolah total 10 niat ilahi sebelum mencapai pencapaian besar basis dewa. Ini ditakdirkan untuk menjadi proses yang panjang dan tidak dapat dicapai dalam waktu singkat seperti kultivasi energi roh. Setelah menghabiskan setengah bulan untuk mengolah niat suci kedua, Feng Feiyun cukup puas dengan kecepatan ini. Tiba-tiba, gelombang panas datang dari belakangnya dengan aura mengerikan yang bisa membakar langit dan mendidihkan laut. Itu muncul entah dari mana seperti matahari yang terik. Sebenarnya ada seseorang yang bersembunyi di dekatnya. Feng Feiyun mengangkat alisnya dan dengan cepat menyalurkan semua energi roh di tubuhnya ke jarinya, lalu dia menunjuk ke belakang. Jari ini mengendalikan daun bambu yang tak terhitung jumlahnya. Setiap daun ditutupi lapisan cahaya dan dapat dengan mudah memotong besi biasa. Ada lebih dari 100 ribu daun di langit, dan semuanya menyerang seperti hujan. Wus, wus, wus. Ledakan. Nyala api yang tiba-tiba keluar sangat panas dan membakar semua daun bambu di langit. Gelombang panas menghanguskan bumi dan batu saat api jatuh dari langit. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Di kejauhan, Murongta sedikit terkejut. Kekuatan langkah Feng Feiyun sebelumnya tidak bisa digambarkan sebagai lemah. Bahkan pasukan besar akan dikalahkan, tapi tidak bisa menghentikan api di langit. Siapa itu yang datang? Feng Feiyun menarik tangannya dan berdiri kembali di tempatnya. Dia menatap api merah yang melayang di langit tanpa ekspresi di wajahnya. Selamat. Kultifasi saudara Feng telah maju selangkah lagi. Bola api merah itu seperti detak jantung yang besar, membawa serta kekuatan yang menggetarkan jiwa. Nyala api menyebabkan udara terdistorsi, sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas sosok yang terbungkus api. Aku tahu itu kamu, kata Feng Feiyun. Orang yang datang adalah master misterius. Kultifasi orang ini sangat tinggi. Meskipun Feng Feiyun telah mencapai pangkalan Dewa Puncak dan mengolah dua niat ilahi, serangan abis-habisannya sebelumnya masih mudah dipatahkan oleh orang ini. Api yang menyelimuti tubuhnya sebanding dengan api neraka gelap kedua. Setelah pertempuran di Menara Pameran Bela Diri, nama Broter Feng telah menyebar ke seluruh pagoda dan Anda dikagumi oleh keajaiban muda yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah Broter Feng bersedia untuk tetap diam dan tidak ingin bersaing dengan keajaiban muda lainnya? Dari pagoda, suara tuan misterius itu serak seperti gumaman hantu. Kultifasi saya rendah dan saya baru mencapai puncak basis Dewa. Mengapa Anda ingin saya menjadi pusat perhatian? Feng Feiyun telah menebak maksud dari master misterius ini. Dia tahu bahwa orang ini pasti telah mengatur sesuatu untuknya, jadi dia menolak dengan bijaksana. Haha, saudara Feng terlalu rendah hati. Kamu berada di peringkat ke-278 di daftar ratusan pagoda, dan namamu telah diukir di peron batu. Dengan kultifasi ini, Anda dapat dianggap sebagai bakat luar biasa dari generasi muda, jadi bagaimana bisa dianggap rendah? Tuan misterius itu berkata sambil tersenyum. Tempat ke-278 dalam daftar awalnya adalah Gu Qing, tetapi setelah dia meninggal di tangan Feng Feiyun, Feng Feiyun menggantikannya sebagai ahli baru dalam daftar. Feng Feiyun hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Master misterius memasuki pagoda dengan skema besar. Setidaknya ada sepuluh ahli yang lebih kuat dari Feng Feiyun, tetapi dia memilih untuk menemukan Feng Feiyun. Dari semua orang, Feiyun harus waspada sejak mereka datang mencarinya. Aku dengan tulus menganggap saudara Feng sebagai teman, jadi aku tidak ingin menggunakan gelang segel darah untuk mengancamu. Mungkinkah saudara Feng bahkan tidak mau memberiku sedikit wajah ini? Suara master misterius itu menjadi agak dingin. Feng Feiyun sedikit melihat gelang hitam di pergelangan tangannya dan sedikit menghela nafas. Makna master misterius itu adalah jika dia tidak memahami situasinya, maka dia akan menjadi kejam. Begitu dia memakai gelang ini, itu sama saja dengan menyerahkan nyawanya. Dia harus membuka gelang itu secepat mungkin. Jika dia terus dikendalikan olehnya seperti ini, saat dia selesai menggunakannya, itu akan menjadi kematiannya. Feiyun berpikir sendiri. Apa yang Tuan ingin saya lakukan? Feng Feiyun hanya bisa bertahan saat ini. Haha, Tuan misterius itu tertawa lagi dengan sangat gembira. Perasaan memiliki seseorang di telapak tangan ini terlalu besar. Dia berkata, masalah ini memiliki banyak manfaat bagi Anda dan tidak ada salahnya sama sekali. Ada menara tak terukur di dalam pagoda Wan Siang. Setiap murid yang memasuki pagoda pasti akan pergi ke sana untuk menantangnya, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah mencapai lantai delapan. Mengapa saya harus pergi ke lantai delapan? Jika begitu mudah, maka dia tidak akan datang untuk menemukan Feng Feiyun. Ini jelas bukan perkara mudah, atau lebih tepatnya, tugas sesulit mencapai langit. Terima kasih telah menonton!